Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ini mungkin enaknya dibuat yang dua ya Yang dual ya Jadi ada yang muka saya ada Supaya tidak hanya melihat slide-nya doang ya Baik Nah ini memang kalau live itu bagaimanapun teman-teman ya Tidak semudah kalau kita bicara masalah live-nya yang ada audiens Kalau ada audiens itu Kita bisa ngontrol responnya orang itu seperti apa Jadi pada saat saya berbicara responnya bagaimana Terus kemudian ada tanya-jawab interaksi Itu enak banget Tapi kalau pada saat kita dalam kondisi seperti gini Online itu Yang tidak mudah adalah mengontrol responnya orang seperti apa Baik Termasuk nanti pertanyaan-pertanyaan Anda Nanti Anda boleh tanyakan Baiknya jangan sekarang Supaya tidak ngumpuk ya teman-teman ya Kalau mau diketik boleh juga sih Saran saya sih ketiknya di tempat notes duluan aja Nanti baru setelah saya jelaskan Saya sih tanya-jawabnya baru jalan Nah ini adalah framework base untuk pemula itu sendiri Itu kita mulai daftarkan ya Termasuk merek dagangnya juga Itu di tahun 2000 Sebentar ya Saya jadi lupa 17-18 Nah itu baru kita sebut namanya formula Pada saat TFM ketiga Berarti 2018 Nah 2019 Kita tambahin materi lagi Hanya saja disayangkan materinya Ada di hadis yang kena malware dan belum bisa dibuka Padahal sudah jadi kemarin sebetulnya Mudah-mudahan nanti ada keajaiban Nah di TFM 3 kemarin sempat ya materinya sempat hilang juga Pada saat malware tersebut itu kena hang orang akhirnya Ininya apa Youtube-nya Dan kemudian kita coba sekarang upload ulang Satu persatu materinya Kalau Anda perhatikan disini Ini ada yang disebut namanya Operating system atau sistem operasi dasar Sistem operasi dasarnya itu Itu sebetulnya pada dasarnya adalah Mengacu pada lima tangga bisnis Lima tangga bisnis itu Ada namanya fondasi bisnis berkah Ada namanya input output analysis Kemudian Buka nasional risk Lima cara menaikkan keuntungan usaha Empat situasi masi dan revolusi bisnis model Jadi gambarnya seperti itu ya teman-teman ya Jadi ini Ini pemetaannya Ini memetakan formula dasarnya Nah Dari formula dasar ada yang disebut namanya Tools atau aplikasi-aplikasi untuk penunjang Nah dari aplikasi-aplikasi penunjang tersebut Ada juga tambahan-tambahan aplikasi Yang sifatnya ini adalah Tidak wajib ya teman-teman Dibutuhkan baru di install Kalau enggak dibutuhkan baru Kalau dibutuhkan di uninstall Karena kalau kita punya sistem operasi nanti Atau komputer kita itu dipenuhi dengan berbagai macam Modul-modul ya Sama seperti kayak HP itu ya Kalau HP kita itu penuh dengan aplikasi-aplikasi Yang kita butuhkan Hang out-nya Nah ini terjadi dari para pengusaha itu kebanyakan Itu mereka terbaik Nah itu sudah kita petakan menurut lima tangga bisnis Ada starting, profiting, sistemizing, multiplying, dan investing Oke ya Baik Nah dari situ Kalau diperlukan baru install aplikasi-aplikasi tambahan Yang sebelah kanan kiri itu Nah kemudian Ada yang disebut database informasi Baik itu yang didapatkan dari Data perusahaan kita Misalkan data penjualan Data pelanggannya Data penjualan itu misalkan produk yang terlaris Nanti ketahuan apa Ya penjualan-penjualannya tanggal-tanggalnya Tanggal berapa kan Ini mengetahui nanti nih behavior customer kita Kalau belanja itu tanggal berapa yang rame-ramenya Nah ini kan kita bisa persiapan stock dan macam-macam Terus dari data pelanggan bisa ketahuan juga Segmentasi dari pelanggan tersebut Misalkan Tinggalnya dimana dari pengirimannya Terus kemudian Psikografisnya Behaviornya Dan demografisnya Oke Baik ya Nanti Atau bukan sekarang ya Besok satu persatu kita akan bahas ya teman-teman Nah termasuk Data-data riset Ada mungkin bukunya Mas Siwo Yuswa Hadi Yang bicara masalah Millennial kills everything Nah ini bisa juga nanti Dimasukkan dalam Kategori Database informasi Nah tentu saja ini Ini tidak ditelan mentah-mentah Untuk membuat satu rumusan kan Ada juga nanti dari VR sosial yang mengeluarkan Hari Hootsuite VR sosial trend-trend tentang Apa Digital in Indonesia Nah itu kita gunakan juga sebagai database informasi Gunanya untuk apa? Nanti untuk sebagai referensi pengolahan Keputusan Nah jadi Ada juga yang disipu namanya database variasi solusi Ini kita dapatkan dari Sudikasus Sudikasus itu Yang saya masuk Sudikasus itu contohnya Misalkan ya Zanana Kisahnya Zanana Kisahnya Seika Hijab Ataupun juga mungkin kisah-kisah saya Kebangkuran teman-teman saya Kebangkuran teman-teman yang lain Nah itu jadikan database Variasi solusi Nah kalau kita kaya dengan ini semuanya Pada saat terjadi input Problem masukan permintaan Ini input Kita bisa memberikan output yang dalam bentuk solusi yang cukup akurat Akurat dalam arti yang itu top chair It works gitu kan ya Nah ini semuanya kita rangkum Kita beri nama namanya Formula Framework bisnis untuk pemula Oke Baik saya lanjutkan ya Nah ini sudah ada di dalam formula bisnis.id Hanya saja kemarin seperti saya katakan Karena youtube kita kena hack Jadi kita pindahkan Satu persatu materinya Ketempat channel youtube saya Yang jaya setiap budi Nah di Di formula bisnis.id ini Nanti ada yang linknya mungkin Sebagian masih broken ya Atau masih belum ada Itu kita upload Karena kita gak bisa upload Langsung sekaligus Dari hadis kita Kita hanya bisa mengupload Satu hari tiga Satu hari tiga Untuk dari Kena ban Kemarin saat itu sudah kena Ban dari Ya Youtube Gara-gara itu Oke lanjut ya Sekarang saya masuk Dari enam Materi yang akan saya sampaikan Di program Aku Sapa ini Aku Sapa ini singkatan dari Akademi UKM Saat pandemi Nah ini adalah Gagasan Dari kita Yang disponsori oleh Dana kebajikan umat Dari Pegadian syariah Apa itu dana kebajikan umat Gampangnya gini Di dalam Pegadian syariah Atau sistem syariah Itu sendiri Tidak boleh Mengambil keuntungan Dari denda-denda Tapi boleh Menenda boleh Karena denda Atau hukuman itu Itu kan sifatnya Mendisiplikan orang Kadang-kadang Kalau gak dikasih denda Teman-teman Ya Karena ada itu namanya Properti-properti Yang tanpa denda Misalkan ya Itu kalau pas ngicil itu Itu seringkali Dilama-lamain Karena gak ada denda Gak ada hukuman Nah sebetulnya Boleh memberikan denda Tapi asalkan dendanya Tidak dipakai untuk Sebagai keuntungan Tapi masuk ke dalam Dana kebajikan umat Nah inilah Salah satunya Yang digunakan Untuk menggerakkan UKM Ya teman-teman Oke Ini ada program Yang disebut Program mentoring Khusus Ada namanya Kelas umum Inilah kelas umumnya Kelas umum itu Bisa diikuti oleh siapapun Jadi Kalau teman-teman Anda yang salah sangka Wah maji aku belum punya usaha Terus Aku gak berada daftar Ini nomor satu gini Kenapa saya selalu Mendiamkan mereka-mereka Yang ngomong seperti itu Karena buat saya Orang seperti gini Biasanya gak punya keberanian Dia mau ikut kelas pun Agak percuma juga Tau gak kenapa Harusnya Kalau filternya Paling simpel gini Orang itu Kalau mau jadi pengusaha Berani duluan Berani kan Tapi kan Masalah risiko bagaimana Simpel banget sebetulnya Kalau dia ngeklik Meletup Meledos gak Laptopnya Meledak gak Gak meledak Error gak Kena virus gak Enggak Kenapa gak diberani Diklik daftar aja Tau gak bisa Ya sudah selesai Paham gak Biasanya saya gak Berkomentar Karena buat saya Filtering pertama kalinya Justru malah Disini Mereka punya keberanian Gak sih Daftar doang aja Gratis Gak ada Bayar Terus juga Kalau di tagih pun Belum tentu Di rekeningnya Ada Rekeningnya Emang saya langsung Auto-debat tempat anda Ini gak begitu kan Kalau gak ada duit Saya sering bilang gini Kalau gak ada duit itu Jangan takut bangkrut Karena gak ada duit itu Sudah bangkrut Kan begitu ya Jadi kalau saya takut Di klik aja Nah habis di klik Nanti kan Bisa gak bisanya Itu urusan nanti Nah itu paling simpel Filternya seperti itu Oke Saya lanjutkan ya Nah setelah Masuk ke tempat Apa namanya Ke Ke formulir kan Anda kan mendapatkan link Terus kemudian Anda data di tempat telegram Baru Anda bisa nonton ini Yang tidak data ke telegram Memang tidak bisa mendapatkan link ini Karena linknya Hanya kita selesai di telegram Dan ini tidak open public ya Teman-teman Saya gak tau nih Sekarang berapa orang Yang sedang online bersamaan Boleh saya lihat Ada berapa orang yang sedang Oh Harus keluar ya Harus keluar ya Gak bisa langsung ya Oke Alhamdulillah ya Ini dari Seribu lebih yang daftar Ini pun juga Nah gitu Memang kalau pas dikasih gratis Memang seperti itu Nah kalau Anda nanti Mau absen Anda boleh nanti Seperti itu hadir Boleh juga Yang Anda bisa absen Nanti kita bisa lihat Siapa-siapa yang aktif Nanti akan kita filter lagi Oke Ini berarti tampilannya Sudah berdua ya Sebetulnya ya Sudah dua ya Hanya saja mungkin Tidak bisa langsung live gitu ya Oke Nah Saya mulai ya teman-teman ya Tujuh formula Buka langsolaris ini Adalah judul buku saya Yang ketiga Ketiga Yang pertama adalah The Power of Prepaid Yang kedua adalah Kitab Panti Bangkrut Yang ketiga adalah Buka langsolaris Sudah cekat berapa kali Saya enggak ingat ya Teman-teman Juga tidak mencatat nih ya Sayangnya Penjualannya yang jelas Insya Allah Empatuluh ribu Sudah lebih ya Penjualan dari buku kita Penjualan Bukan cuman Percetakannya ya Nah Dari Buka langsolaris ini Buat saya Dari tiga buku saya itu Sebenarnya Buka langsolaris adalah The Only One Framework Oke Satu-satunya framework Saya Yang atau materi saya Sudah terformulasikan Beneran itu adalah Tujuh formula ini Ya Nah Ini adalah framework Unggulan untuk Teman-teman yang mau Start usaha Ya Nah Videonya sudah ada Di tempat formula Business.id Video yang saya Sekarang ini Saya ingin lebih menjelaskan Poin-poin tambahan Jadi ada poin-poin tambahan Yang saya mau tambahkan Yang tidak ada di video-video saya sebelumnya Paham ya teman-teman ya Oke Saya mulai Nah Apakah Buka langsolaris ini Hanya berlaku untuk Offline saja Tidak Ini bisa online Bisa offline Pada dasar Teman-teman Yang namanya online Ataupun offline itu Itu hanyalah pengaruh Di masalah medianya saja Ya Jadi Tidak menjadi masalah Apa namanya Bisnisnya Bahkan ada yang mengatakan Begini mas Apakah ini cocok Buat bisnis jasa Atau tidak Buat saya sebetulnya Mau jasa Ya Ataupun mau produk Ya Itu sebetulnya Serupa Ya Kalau Anda tidak percaya Semua produk itu Semua bisnis adalah Mendisibusikan sesuatu Percaya Semua bisnis Mendisibusikan sesuatu Ya Mau itu sifatnya fisik Atau tidak fisik Kalau fisik Oke Ini Ini fisik Termos Fisik HP dan seterusnya Itu fisik Yang tidak fisik Ilmu Sekarang saya mengajar kepada Anda Saya mendisibusikan Ilmu saya Betul? Nah Saya mendisibusikan ilmu saya Melalui media online Bisa fisik Bisa non-fisik Kalau fisik Saya mengajar secara langsung Anda datang ke tempat seminar saya Nah kalau Anda online Ya seperti ini Jadi bedanya online sama offline Itu cuma beda medianya doang aja Ya pada dasarnya Yang didisibusikan Bisa jadi serupa Ya Mau fisik Non-fisik Bisa semuanya Oke ya Jadi ilmu ini Bisa terlaku untuk fisik sama non-fisik Nah saya buka Buku saya buka langsung laris itu Dengan Metric Boston Apa itu Metric Boston? Metric Boston berbicara tentang Empat hal Apa yang pertama disebut dengan namanya Sabi Perah Nah Sabi Perah ini sendiri Ini adalah Istilah Istilah suatu bisnis Yang Sedang produktif Bisa diperah Susunya Untuk Kebutuhan kehidupan kita Oh gitu ya Jadi jangan nanti Maksudnya bisa diperah Ini nanti Nanti besok Anda langsung Beli sapi Beli sapi kan Beli sapi terus habis itu Merah sapinya Nah ini Agak Lucu ya Tapi boleh juga sih Kalau mau diperhatikan buat saya Jadi masalah juga Kita juga bisa buat hidup juga Yang penting intinya gini Nanti pas saya bilang Sabi Perah nanti suatu saat Menjadi anjing Oh sih Itu jadi jadir atau gimana? Enggak Istilah saja Ini dikeluarkan oleh Boston Consulting Group Makanya disebut namanya Metric Boston Oke Ini Enggak saya tuliskan disini ya Namanya judulnya Metric Boston Tapi di buku saya Saya tuliskan Nah sapi perah itu Ini adalah bisnis pertama kali Yang kita buka Itu sebaiknya memang Bisa langsung cepat diperah Susunya Atau bisa cepat menghasilkan Supaya apa? Kita gak berdarah-darah Kecuali Kecuali dari Atau Apa? Anda punya warisan dari Dari orang tua Anda Kayak Pak Serui tadi kan Yang kita bahas Itu punya Warisan Dari orang tuanya Nah itu Kalau ada apa-apa Dia masih punya nafas Nah begitu Nah kalau kita UKM Kita dari Yang dari nol ya Itu Mau dari mana Warisan Iya Pak ada Warisan hutang Warisannya warisan hutang Nah itu Film The Billionaire Itu bagus banget Dia diwarisin hutang Nah itu Itu sudah Saat yang terbaik Bangun usaha Itu pada saat kepepet Karena kalau gitu Gak mulai-mulai Dan gak cerdas Oke ya Nah dengan keterbatasan itu Kita mikirkan Apa sih ya kira-kira Bisnis yang Cepat Menghasilkan duluan Makanya Saya sering mengatakan Bisnis api perah ini Tidak perlu bisnis ideal Ya Ngikutin pasar aja Lagi trend apa Kita buka aja Kita pakai untuk Untuk apa Kita perah susunya Nah tapi Kalau seandainya Anda punya waktu Dan punya budget Untuk research ya Dan sebetulnya Tidak harus Apa Bisnis yang terlalu ideal Banget untuk kita research Tapi bisnis yang mungkin Sudah Produk yang mungkin Sudah Everlasting Atau evergreen ya Sudah Sejak 30 tahun Yang lalu Sudah ada Tapi mungkin Belum ada merk yang terkenal Itu bisa Anda research Research itu Itu istilahnya namanya Tanda tanya Jadi sebelum Sapi perah menjadi anjing Ya Sebelum sapi perah menjadi anjing Ya Kalau pas bisnis itu jalan Jangan langsung telena Jangan foya-foya Ya Karena bisa jadi Bisnis Anda besok usang Dan menjadi anjing Tahu gak maksudnya anjing Kenapa disebut anjing piaraan Anjing itu gak jadi perah susunya Disembleh Haram Dimakan Nah Jadi Anjing ini Ya Itu akan Mengeluarkan dana Atau biaya Untuk pemeliharaan Maka disebut anjing piaraan Sapi perah Sebelum Sapi menjadi anjing Duitnya disisihkan Untuk research Anda tanya Oke Yang suatu saat Anda tanya nanti ini Setelah Anda menguji Satu kali Dua Kali Kali Sepuluh Kali bisa jadi Yang ke-sepuluh Mungkin Anda dapat formula Dan itu menjadi bintang Ya Saat itu mungkin bintang itu Masih belum menjadi sapi perah Atau alis Belum menghasilkan Masih ada subsidi Dari Hasil Sapi perah Anda Buka langsung alis ini Masuk kategori apa Masuk kategori Harusnya bintang Bisa jadi Mungkin dia Berfungsi sebagai dua Pas dibuka Langsung bisa Diperah susunya Ya itu alhamdulillah Nah kalau pas dibuka Enggak bisa diperah susunya Anda harus melakukan Research lagi Research lagi Sampai jadi bintang Oke ya Nah tapi harusnya Kalau Ngikutin kaida-kaida Buka langsung alis Tidak benar-benar Lama banget Kalau memang Sudah masuk ke dalam Pasar yang disebut Namanya pasar potensial Tujuh formula Buka langsung alis Apa itu Membidik pasar potensial Menciptakan produk Yang nangenin Kemudian Membuat kemasan Yang pertama diambil Nanti kata-kata kemasan Ini bisa berubah Menjadi bentuk Bisa berubah Menjadi iklan Bisa berubah Menjadi outlet Ya Intinya adalah Kemasan itu adalah Konteksnya Ya kemasan Tidak dilepas Dengan yang disebut Namanya merek yang top Merek pun bisa juga Berubah Atau beradaptasi Menjadi yang disebut Namanya headline Oke Nah kemudian Masuk yang kelima Saluran distribusi Yang sama dengan Ini istilah ya Sama dengan Saluran promosi Kemudian Penyebar virus Dan Lompatan konversi Kalau saya ambil Kata dasar Dari Tujuh formula ini Membidik pasar potensial Itu sendiri Inti dasarnya adalah Riset market Kemudian Yang kedua adalah Riset produk Yang ketiga Riset kemasan Yang keempat Adalah branding Yang kelima Adalah distribusi Yang keenam Adalah Promosi Yang ketujuh Adalah konversi Kata dasar Ya Atau framework Dasarnya itu Nah kalau Anda mengerti Formula dasarnya Nanti bisa ditarik Belakang Bisa dibuat Penerapannya lagi Oke ya Nah jadi tujuh formula ini Ini adalah hirarki Yang harus dipenuhin Satu persatu Terutama sampai lima Nah jadi nomor Sampai lima ini Ini harus dipenuhin Ya atau Sebetulnya terbagi Semuanya Sampai enam Itu bisa juga Sampai enam Karena yang lompatan Konversi itu Hanyalah akselerasi saja Sebetulnya Kalau Anda Tidak sampai situ Anda cuma sampai Dua ini saja Produk Anda juga Sudah cukup Bisa bertumbuh Secara organik Tapi agak lambat Tidak dioptimasikan Ya Dan dengan adanya Kemasan Itu mengoptimasikan Kemudian Penyebaran virus Ini atau viral Itu adalah Optimasi Mengoptimasikan Bisa Anda Sehingga Pas buka Langsung Langsung laris Oke ya Saya lanjutkan Saya akan bahas Satu persatu Yang pertama Bidik pasar potensial Nah membidik pasar potensial Ada tiga kategori pasar Yang disebut Pasar berdarah Yang warna merah Pasar potensial Kemudian sleeping Ya bleeding Potensial Dan sleeping Atau Berdarah Potensial Dan tertidur Apa yang disebut Pasar berdarah itu Kompetisinya Sudah tinggi Permintaan besar Tapi sapanya juga besar Kompetisinya besar Jualan itu Gampang Tapi masalahnya adalah Banting-bantingan harga Biasanya Terjadi seperti itu Kalau pasar Potensial nanti ya Sleeping duluan Yang tertidur itu bagaimana Tertidur itu Orang belum Tentang kebutuhan produk itu Jadi Istilahnya Dimanya belum tercipta Atau Orang belum Tahu Kalau dia membutuhkan produk itu Ambil contoh ya Kalau pasar berdarah itu Contohnya Pas ada Orang Jualan bubble tea Bubble tea Semuanya Kopi-kopi Semuanya Akhirnya sampai Berdarah-darah Banting-bantingan harga Nah Sleeping itu sendiri Itu bagaimana Kalau kopinya khusus Ya Misalkan Terbit setelah itu Kopi luak Tapi kopi luak ini kan mahal Orang mikir Perlu gak si aku minum kopi Semahal itu Ini perlu edukasi pasar Sampai orang mau minum kopi luak Oke ya Itu contoh Contoh yang lain yang sleeping itu Mineral water Dulu itu Pasarnya sleeping Ya Tahun 72 Aqua itu yang pertama kali Melaunchingkan mineral water Tapi dia terkenal 11 tahun kemudian Baru tahun 1983 Baru Aqua boom Ya Dengan PT-nya yang dibuka PT Golden Aqua Golden Mississippi Ya salah ya Nah itu baru Setelah itu baru boom Ya Itu pun butuhkan waktu 11 tahun Untuk mengedukasi pasar Nah Kalau di Channel saya pun juga Saya siarkan tentang namanya Pokari Sweat Pokari Sweat Ini saya nyebutin merek Bukan berarti saya Disponsorin mereka ya Teman-teman Tidak Karena masalah pemasaran Memang merek ini Sebagai suatu contoh Nah Pokari Sweat itu Kalau diminum Untuk orang yang tidak sweat Tidak berkeringat Itu rasanya Hambar tawar Gak enak gitu loh Ya Nah Jadi Orang itu perlu Edukasi Dia Perlu Minum Minum kukari ini Itu dalam kondisi Sedang mungkin Habis olahraga Habis berlari Habis dupeda Dikasih itu baru Kok seger banget ya Enak ya Nah Jadi memang Rasanya Tau taste Lidah itu Bisa berubah Dalam kondisi Orang itu Berkeringat Gampangnya begitu Nah Jadi Minumnya Dalam kondisi tertentu Dan itu tidak mudah Karena orang Diedukasi duluan Untuk terbiasa Minum Air ion Kalau enggak dulu kan Mikir ngapain gitu loh Apalagi dulu Orang enggak terpikir loh Untuk minum Air minum Dalam kemasan Yang dulu Harganya setara Atau hampir sama Dengan bensin Parah ya Ya di zaman dulu Seperti gitu Karena sekarang Bensinnya sudah Tidak banyak subsidi Jadi lebih mahal Bensinnya Dan mineral waternya Sudah banting-bantingkan harga Oke Nah kalau pasar potensial Apa bagaimana Kalau ini Kalau saya bicara masalah Demand supply Ini demand Yang jauh Nah Saya ulang lagi ya Teman-teman ya Pasar potensial Itu adalah Yang demandnya besar Supplynya Mungkin besar juga Tapi Bisa jadi mungkin Belum ada yang Dominan Kalau saya sering mengatakan Brandnya belum kuat Tapi yang paling banyak Itu adalah Demandnya besar Tapi supplynya Masih kecil Itu yang paling Potensial Seperti gitu Ada 12 kategori Yang sebetulnya Di buku saya Saya masukkan 11 Nah terus Tapi saya tambahin Satu lagi Jadi materi ini Sebetulnya sangat Dinamis banget Makanya saya katakan Di tempat buku saya Bukan langsung laris Akan ada Yang mungkin Yang baru-baru Dari sini Makanya saya berikan Contoh Distribusi itu pun juga 9 Akhirnya saya tambahin Satu lagi Tapi pada saat saya menjelaskan Tentang 9 seorang Distribusi dasar Dibuka langsung laris Di bawahnya Saya tuliskan Ya akan datang nanti Seorang-seorang Distribusi lagi Yang baru Yang saya mungkin Belum tahu saat itu Dan benar Terjadi Datang lagi Seorang distribusi yang baru Yaitu bergudang Oke Masuk lagi ke pasar potensial Yang pertama nih ya Teman-teman Banyak produk berkualitas Tapi di gaya trend Oke Misalkanlah dulu ya Itu Sempat naik Terus turun lagi Terus sekarang Mulai naik lagi Contohnya kayak Bubble tea ya Itu kan Sempet Apa Naik gitu kan Terus abis itu Gagal trend Dikarenakan mungkin Arti ya jenuh Atau gimana ya Saya gak ngerti ya Atau gak Ada yang enak Kayak zong gitu kan Ya Kayak Mungkin kayak Kapal Milo Kayak Apa kabut jenuh cincol Yang Aduh Itu pada saat itu Nah ini juga Gak bertahan lama, ini satu sama dua Berhasil tetan tapi gak tertahan lama Kan begitu, turun lagi Ini bisa dinaikkan lagi sebenarnya teman-teman Ini masih bisa potensial Masa kan pokoknya belum ada merek yang terkenal yang bisa bertahan cukup lama Yang ketiga Produk baru, beberapa kali solusi Dari permasalahan yang ada Saya contohkan di buku saya itu Seperti kayak powerbank, kalau di sekarang itu Budi damper Masukkan produk baru Merupakan solusi dari permasalahan yang ada Karena dibutuhkan kemandian pangan Aquaponik Itu bisa nih, sekarang Berlagi hot Permintanya besar, yang keempat Produk yang telah menjadi komoditas Tapi gak ada merek yang Menonjol Ini contohnya Kalau saya bilang Lemper apa Yang merek yang paling enak Mungkin Anda ngerti Tapi kalau yang terkenal mereknya Nah itu, Anda bingung Anda paling mungkin bisa bilang begini Oh belinya di Anu Kan begitu ya Nah beli Apa Tahu Petis Ya mereknya apa Gak inget mereknya Tapi belinya di Apa di Walmana Nah itu mungkin Anda inget gitu kan Ini sebetulnya pada dasarnya Telah jadi komoditas Tapi gak ada merek yang menonjol Ini yang paling banyak Makanya saya hitamin Produk yang dianggap gagal Tapi punya potensi tren Ini yang saya contohkan sebagai Kayak brownies itu kan gagal dulu kan Karena lupa masukkan Baking soda Tapi ternyata dia Punya potensi tren gitu loh Jadi jangan diremehkan Pada saat produk Anda tuh gagal Terus Anda Kenapa Anda mengatakan gagal Karena tidak sesuai dengan Yang patokan yang sudah ada Jadi hilangkanlah patokan Anda itu Ini yang saya katakan Think without the box itu Ya Nah cuman ya jangan Without the boxnya Kebangetan banget gitu kan Tetep ada kan yang bicara masalah Makanan tuh ya Masa ya Itu paling penting kan Nah tapi kan tidak ada patokan Ini harus seperti ini Kan gitu loh Ya produk Misalkan kita bicara masalah Dawud Dawud itu Anda mungkin gagal Gagalnya gara-gara apa Gitu kan Misalnya pada saat digigit Bentuknya dawudnya itu Kayak bubur Ya mungkin Anda besok Bisa jadi ini Menjadi kategori produk baru Ya produk yang Dianggap gagal Bisa punya potensi trend Dawud bubur Diganti namanya Dabur Kan gitu loh Jangan D-U ya Dabur Dawud bubur Ya Itu contohnya aja Ya kayak brownies gitu juga Ya brownies kan produk gagal Ya dianggap gagal Tapi sebenarnya punya potensi trend Sticky note itu adalah produk gagal Ya Yang akhirnya punya potensi trend Mungkin ya sekarang Banyak orang mencari suatu produk Tapi langka di pasaran Nah ini bisa juga ya Masker pada saat itu Terus kemudian Hand sanitizer Tapi sekarang sudah menjadi Sejuta umat lagi Kata kuncinya sebenarnya Simple banget Pada saat barrier to entrynya Itu tipis Ya Alias banyak orang Yang bisa meniru Ini kalau saya gak suka Kata-kata ini Kalau orang udah bilang gini Mas itu ada Bisunya ini lagi Bagus mas Pas buat masker Permintaannya besar Ya gampang buatnya Untungnya lumayan gede mas Yang kayak gini Biasanya gak akan bertahan lama Kenapa? Barrier to entrynya tipis Orang akan cenderung Menduplikit dengan cepat Ya Kalau saya lebih suka Itu Yang tidak Mudah diduplikit oleh orang Nah Diferenciasnya Kuat Kalau Makanan itu Itu gak mudah diduplikit Ya Beda tangan Beda 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 Asa Kan begitu Oke Nah ini Jadi jangan Cuman yang Anda begitu ada Suatu permintaan yang besar Atau lagi langka di pasaran Terus Anda membuat Terus Anda membuatnya Sampai IDW Salah Buat saya Pas kita membuat itu Kita menlauncingkan produk kita Atau brand kita Jadi pada saat itulah Pada saat permintanya besar Tetap dibuat yang berkualitas Tapi jangan kelamaan Nanti trendnya sudah turun Lebih dahulu Oke Yang ketujuh Permintaan banyak Supply banyak Tapi juga Masih ada celah defrenciasi Yang saya sering katakan Ini buahnya Saya bilang saya teman-teman Sarung kenapa Kok harus kotak-kotak Kenapa katok-kotak Eh Sarung katok Kenapa ya sarung Kok banyak kan selalu hasil kotak-kotak Kan gitu loh ya Kenapa baju koko Selalu begini Gitu loh Ini siapa yang membuat Patron-patron seperti gini Gitu loh Ya Itu ya saya heran Ya Coba dibuatin Kalau mungkin Kalau ada baju koko Mungkin ada baju akang gitu ya Mulai juga dibuatin ya Ada koko ada akang Kita tepuk saya teman-teman ya Nomor 8 Produk pelengkap Dari suatu produk Yang sedang trend Sekarang lagi trendnya apa Oh lagi trend kopi Jualan termos Kan gitu loh Saya sering mengatakan Produk pasangan Kan gitu ya Nah ini Ini penting banget Lagi Rambut gondrong Di rumah Gak bisa Motong Jual potongan rambut Atau jual kupluk Ya Ini saya pas pakai kupluk Gak tahu ya Apakah saya membuat trend ya Terus lain-lain pada ikut pakai kupluk Atau saya yang Sensi aja gitu Oke Tapi saya sebetulnya Kemarin sudah pesen kupluk sih Cuman Gak jadi-jadi Karena Bahan baku juga tidak mudah Sekarang nyarinya yang Seperti yang kita inginkan Saya ingin membuat kupluk yang Simple banget gitu ya Dan Breathable Ya Jadi nomor 8 itu Lebih kecenderung adalah Produk pelengkap Pasangan dari produk utama Ya Yang sedang trend Di wilayah negara lain Tapi belum trend Di wilayah Kita Ya Jadi Lagi trend di Tapi Wah di China Lagi trend virus Yuk kita Kita import virus Bukan begitu maksudnya ya Maksudnya ini yang baik-baik Di luar lagi trend apa Ini loh teman-teman yang Tadi saya lagi bahas ya Ada satu alat pijet gitu kan Yang pas tadi saya lihat Nanti ini aja Saya tunjukin iklannya Saya lihat Di China itu Terus serang deh Ya Ini Kita harus berbicara masalah positifnya Saya sebutnya gak suka Kalau udah berbicara masalah Masukin produk-produk China Tapi memang ada produk-produk yang Di Indonesia sendiri Memang masih sulit Untuk dikembangkan Alias Tidak masuk economic skill-nya Ya Tapi Saya akuin Di China ini Kreatif produk-produknya Ya Kayak ada alat pijet yang Geter loh teman-teman Kalau dulu kan Yang dari struman loh teman-teman Itu kan harus dua kan Sini Solok sini Sama solok sini Ya Nah sekarang gak perlu gitu Ternyata ada yang bentuknya Udah kayak pen begitu Ya Pada saat dipegang Ini menjadi kutub Negatifnya Misalkan yang ini Jadi kutub positifnya Ini kan Keren banget gitu loh Terus dia terus gini Jadi kayak Jadi Jadi Gitu 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 Inovasi Dan Cina cepat Buatnya Saya akuin Itu keren Nah Yang keginian Kita kurang research Sangat disayangkan Indonesia Padahal banyak orang pinter Ya Tapi memang gimana ya Mungkin Ya ini susah Serba susah Kalau keren import Selama keren import Dibuka lebar-lebar Nah kreativitas kita tuh Jadi tumpul Ya Sekarang kan Lebih mudah Dan lebih murah Kita import Dibandingkan Kita membuat sendiri Gitu loh Ya Coba keren importnya Dimatikan Nah itu Kayak sekarang ini kan Ini sebenarnya Kreativitas timbul Pada saat Kondisi pandemi ini Kan demand tetap Ada terus Tapi supply-nya Kecil kan begitu ya Baik Sedangkan ya Tadi nomor 9 Dan ya Kemudian yang nomor 10 Sudah ada trend Tapi konsumennya terbatas Dikarenakan harga Ya Itu bisa harganya Kita membuat versi Budgetnya Ya Nah kayak contoh Yang saya contohkan Di tempat buku saya itu Ada yang namanya Sour Sally Itu kan pada saat dia Ngeloncing kan Yang namanya Frozen Yogurt kan Itu kan harganya premium Nah buatlah itu yang Sour Sally Yang kelas bawahnya Nah ini yang sangat disayangkan Banget ya Sour Sally itu Cukup memonopoli ya Frozen Yogurt pada saat itu Sehingga Kejadiannya paling bahaya Pada saat monopoli itu Justru industri nya Tidak bertumbuh Ini yang harus tahu Kadang kita Memerlukan kompetitor Untuk mengedukasi Market Menemukan industri itu Ya jadi Kalau saya sering mengatakan apa Market share Anda Mungkin Mengecil Jadi Anda mungkin Tadinya 90% Market share nya Mungkin Anda market share nya Sekarang hanya 20% Ya Ini berubah menjadi 20% Ya Sorry Bukan begitu Berubah menjadi 20% Tapi dari Sekala yang lebih gede Atau berubah menjadi 50% Ya Anggap aja 50% Berubahnya Nah Dari 90% menjadi 50% Tapi 50% Ya At the end Menjadi lebih besar Dikarenakan apa Market size nya Ini size Ya Size dari suatu market Ini share Ya Jadi market size nya Membesar Ya Dikarenakan market size nya Membesar Yang tadinya target pasarnya Hanya 10.000 orang Menjadi 100.000 Kan gitu loh 10.000 Anda 90% Anda 9.000 Ya Dapatnya Kalau naik jadi 100.000 Ya Anda dapat 50% Anda dapat 50.000 orang Nah gitu loh Market size nya Jadi besar Dikarenakan Bersama-sama Dengan kompetitor Mengedukasi pasar Ini penting banget Jadi Kompetisi itu diperlukan Sebetulnya Ya Yang penting kompetisi nya Sehat saja Kalau kompetitor nya Pada banting harga Dan macam-macam Merusak ekosistem nantinya Oke Nomor 10 ya Sudah trend Atau ada Nomor 11 ya Gabungan Dua atau lebih Produk lama Yang menghasilkan produk yang Baru dan unik Nah Ini Ini Banyak Contohnya sebetulnya Anda bisa mengombinasikan Misalkan Teman-teman ya Kemarin saya lihat Ada yang membuat Namanya brownies dengan kue balok Ya Dia sebut namanya brownies balok Boleh aja sih ya Kemarin juga ada yang Ada yang Tanya semasa Yang masih Ini kue pukisku ya Jadi pukis badan ya Ini kan Pas kena pandemi kan Pukisnya itu kan Jarang yang beli ke situ Saya bilang Sudah lah Dikirimkan saja Nah Tok kirimkan nanti kan Topengnya Jadi Kepenyet-penyet Masih kan Jadi gak bentuk lagi Topengnya Terlalu di dalam Tapi kalau topengnya di dalam Nanti orang ngomong itu Roti Mau disebut apapun itu Misalkan nanti Mau disebut Bolu Pukis Boleh juga Dikanti Bolu Pukis Ya Gak apa-apa Jadi Gak usah Gak usah kita terlalu berpikir Apa ya Kayak Kaku gitu Jadi Bolu Sama Pukis Jadi Bolu Pukis Gampangin aja Yang penting Pokoknya Begitu ada kejadian Seperti ini Corona Belok 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 Berubah bentuk Berubah wujud Berubah sauran Disibusi Sauran promosinya Nah itu yang paling penting Itu yang membuat kita Bisa bertahan Oke Nah yang terakhir Produk Nganin Yang bukan menjadi produk utama Atau unggulan dari suatu brand Nah ini saya sering Memberikan contoh nih ya Teman-teman Ini contohnya Kisah nyata Teman-teman Kalau ditanya ya Masih Ada satu kek gitu ya Yang saya Makan di tempat Kartikasari Jadi Kartikasari itu saya Cendung tidak makan bolennya Dulu bolennya Kartikasari itu Yang pertama ya Saya gak ngecipin dulu yang pertama Karena kan dulu kan saya jarang ke Bandung Tapi pada saat saya makan Bolennya Kartikasari Nah ini Ini testimoni saya Nah Kartikasari sendiri itu Bolenya justru malah Agak sikit Sekarang Eh sorry kok Bulu sih apa namanya Molen Molennya Kartikasari itu Apa Pisangnya pemilihannya kurang bagus Jadi lebih banyak Sekarang itu malah banyak yang sepet Saya sendiri malah kalau Molen Saya lebih memilih Mayasari Ya Tapi Kartikasari sudah menjadi besar Ini kalau sudah jadi brand Sudah dikasusnya harus Terang-separang Kartikasari harus mengkoreksi Jangan Memperbaiki ya Jangan nanti Terus Wah Marah sama saya Saya punya Saya kenal sama saya punya Mohon maaf ya Pak Jadi Ini Resimonisnya Nah Tapi kalau saya Kartikasari Kartikasari sudah menjadi pusat Oleh-oleh teman-teman Sudah gede Jadi Tidak hanya beli Bolennya doang Makanya sekarang kan Tidak katakan Bolen Kartikasari Tapi pusat oleh-oleh Bandung kan Kartikasari Dalam Kartikasari itu Ada satu Produk yang justru Menurut saya Produk unggulan Yang saya Suka Selain bolennya Itu adalah Bolu pisangnya Bolu pisang coklat Jadi bolu pisang Ada coklat Cipnya Jadi ada Bulu pisang Yang biasa Yang original Bulu pisang Yang ada coklat Nah jadi Kalau Bukan Bulu Kek pisang Nah Kek pisang Kek pisang Ada coklatnya Kalau saya bilang Itu kek pisang Enak yang pernah Saya makan Itu yang pas Komposisinya Tidak enak Nah Cuma masalahnya Kek pisang ini kan Di dalamnya Kartikasari Jadi Karena kena Nama besarnya Kartikasari Dia tidak kelihatan Produknya banyak banget Kalau saran saya Ini Kek pisangnya bisa dikeluarin Misalnya digantikan Dikasih nama Jadi Anak perusahaannya Kartikasari Kek pisang Kartika Atau dikasih brand baru Kek pisang Kartika Ya Distribusinya bisa Tidak hanya Di Kartikasari Ya Atau mungkin Dibuat Tikasari Boleh juga Atau Kek pisang Tika Boleh juga Karena buat saya Itu yang termasuk Sekarang Yang hits Disitu Saya ambil contoh Yang lain ya Ada produk Yang Yang saya makan Di Restoran Restor di Kalau menuju Dari Bogor Menuju ke puncak Itu ada namanya Gadok Resat naik Sebelah kiri jalan Itu ada Ada Orang lain Yang ngerti Membaca hal ini Akhirnya dia sekarang Membuat namanya Jacque Raffles Dan itu bukan Punyanya Restoran Raffles Saya udah komplimasi Tanya Jadi itu ternyata Bukan punya Grupnya Restoran Raffles Harusnya dikeluarkan Jadi Jacque Raffles Menjadi Sister Company Atau Menjadi sub-brand Menjadi Brand baru Dari Si Restor Raffles Paham ya Teman-teman Nah yang kayak ginian Itu anda bisa Bisa membuat Gitu kan Oke Jacque-nya belum Belum apa Dikeluarin nih Berarti aku membuat Jacque yang seperti Kayak Jacque-nya Raffles Dan terkasih merek Tapi ternyata Sudah ada yang membuat Jacque Raffles itu kan Itu dia membaca Suatu peluang yang potensial Sebetulnya Nah Apa spesies yang Jacque Raffles Jadi kalau Kita biasanya makan Jacque Kalau orang Jacque Makan Jacque Biasanya kan dicampur Pakai Bubur Kacang hijau Bisa Atau bubur Putih Bisa juga Nah ini dia Makannya Itu Pakai Sambal Kacang Cair gitu ya Kayak sambalnya Kayak sambal Otak-otak Jakarta lah Nah kayak gitu Kayak cairan gitu Warna kuning-kuning Begitu Oke Masih Kok masih ngasih Contohnya Kebanyakan kok Makanan Masih Ini Jacque Raffles Tapi ini Saya belinya Keliatannya Di tempat Yang tadi Saya katakan Bukan di restaurantnya Raffles Kalau di restaurantnya Raffles Dia agak segit Lebih gede Jacque-nya Dan Jacque-nya Kenapa Dia adonannya Agak segit Empuk Karena dia Jacque-nya mendekati Roti Mendekati roti goreng Bukan mendekati Jacque yang alat Gitu Masih kok Kenapa Memberikan contohnya Kalau banyakan makanan Supaya gampang Di Apa ya Di indera Divisualisasikan Oleh teman-teman Tapi Nanti saya akan Memberikan contoh-contohnya Lain yang Bukan makanan Ini makanan lagi juga Namanya Odeng Odeng ini kan Aslinya dari Korea Ini yang saya katakan Trend di suatu daerah Di Korea Tapi Belum trend di Indonesia Ini Anda bisa bawa ke sini Odeng Dan Anda tahu nggak Masih ini Odeng ini halal nggak Masih Odeng itu Bahan dasarnya Adalah pupuk Tepung ikan Dan tepung ikan Odeng yang di Korea Itu diimport Dari Tegal Jawa Tengah Kok masih bisa tahu Ya karena ada Orang Indonesia Buru migran Indonesia Atau pekerja migran Indonesia Yang Kerja di pabrik Odengnya di Korea Dan dia bilang Itu tepungnya Dari Tegal Jawa Tengah Oke ya Kalau Karinya Kuahnya itu Dari Kedele Saya lupa Kari kedele Atau semacam Gitu lah Oke Nah Jadi Saya mengatakan Teman-teman Kalau Apa Produknya Tidak harus makanan Kalau di Fashion itu Diferensiasi itu Ada di Cirikas produk Di cirikas produknya Jadi Kayak ini nih Gadiza Atau Rosy Ramadi Ini punya Suatu cirikas Di desainnya Di fashion Apa sih cirikasnya Kalau Anda perhatikan Itu Potongan Atau belahannya Itu semua di atas Terusan semuanya Terus belahannya Di atas pusar Ini karena Ada panjangannya Tapi rata-rata Di atas pusar Nah ini yang sering Saya juga sebut Namanya Hijab Korea Atau hijab Mirip kayak Hanbok Nah itu di atas pusar Nah ini Dia jual terusan Semuanya Nah ini Anda bisa lihat Harganya teman-teman Di situ harganya Masya Allah Menjual dengan harga 3 jutaan Dan tidak Diskon Keren ya Jadi Gadiza ini Atau produknya Rosy Ramadi Ini jarang Di diskon Kalau di Gadiza Harganya sekitar 700 ribuan Yang mereknya Rosy Ramadi Grupnya Gadiza juga ini Ini yang Seperti Lainalini Ini Ini adalah produknya Rosy Ramadi 3,7 juta Dan tidak Diskon Dan ada Marketnya Paham ya Nah kalau Brandnya sudah Kuat kayak gini Kita harus tahu ya Brand itu Dikunci oleh Diferensiasi Kalau brand Tanpa Diferensiasi Yang kuat Dia tidak akan Bisa menjadi Brand yang kuat Kan gitu loh Jadi Tidak hanya Makanan teman-temannya Produk Jasa bisa Nah saya Mengatakan begini Kenapa saya Mengatakan seperti Tikus mati Di lumbung padi Sebetulnya Ide produk itu Banyak banget Ini buat teman-teman Yang belum mulai usaha Ide produk itu Lewat keseharian Tempat kita Saya ambil contoh Kalau saya tanya Kepada Anda Otak-otak Merk apa Otak-otak Jakarta Merk apa yang paling terkenal Di Indonesia Di Indonesia Sekaligian nasional aja Ya susah Karena ini masuk kategori Kalau Anda Anda tanya Sama saya gini Masih Kalau menurut Masih Ada gak Otak-otak yang paling enak Ada Itu otak-otak yang paling enak Yang saya makan Itu ada di MMJUES MMJUES ya Itu harganya mahal 10.000 12.000 Saya lupa Satu bijinya Kecil Coba Anda Buat otak-otak Seperti gini Yang Anda beli Reverse engineering Cari orang yang jagoan Buat otak-otak Buat yang serupa Dan nanti Buatin Nanti MM-nya Digantilah Jangan MMJUES Misalkan Anda Buat otak-otak Mami Anda buat seperti itu Insya Allah Nanti ini Bisa dipodak Pasarnya potensial Dan bisa langsung Boom Teman-teman Oke Jadi ide produk itu Banyak banget Contohnya lain apa Dalam kondisi pandemi Seperti ini Saya mengatakan bahwa Harusnya ini saatnya Kita turistat Melawan Cina Bukan Cina Seperti kayak saya Yang matanya sipit Gini bukan ya Tapi Cina Negara Cina Yang menyerbu Barang-barangnya Ketempat kita Saat ini Barang-barang sudah mulai Langkah Barang-barang dari Cina Nah Terutama Untuk segala kebutuhan Orang-orang di dalam rumah Apa itu termasuk Mainan anak Mainan edukasi anak Ayo buatin Sekarang mulai banyak nih Yang buatin main-mainan Contoh kayak Ular tangga Yang Yang apa Di rumah Karena kalau main Gameboard begini Kadang-kadang Bosan dan tidak gerak Biarkan anak-anak itu gerak Dibuatin Gameboard Mungkin juga Yang sepilih-sepilih ya Teman-teman Ada yang masih ingat Kita sering main Engklek itu apa Engklek Bahasa Jawanya Engklek Apa sih Sondah Itu bahasa Sunda ya Nah jadi Engklek itu gini loh Teman-teman Yang Yang Ah gitu loh Gitu lah Engklek itu ya Yang lompat-lompat Begitu kan Nah Itu coba Dibuatin Game Game besarnya kan Dibuatin Terus Ajarin anak-anak kita Bermain seperti itu lagi Kan kalau Dulu kan kalau kita Engklek itu kan Terus pakai Apa ya Teman-teman Mainan Apa namanya itu Istilahnya apa Yang dilempar Semacam bantalnya Semacam bantal kecilnya Nah ini bantalnya Sudah dibeliin sekalian Diisi Biasanya diisi Kalau enggak kacang hijau Kalau enggak diisi Pasir ya Atau pasir Pasir besi Atau apalah gitu ya Nah itu Dilempar gitu loh Nah terus Nanti kita kan Mainnya kesana Terus main kemana Nah ini disediain semuanya Kayak dibuatin game Paketnya yang simple Murah Di bawah 100 ribu Di bawah 50 ribu Dipaketin Aduh Ya zaman dulu Kita tuh banyak banget Teman-teman yang bisa dipakai Game-nya sekarang Dulu ada yang namanya Apollo Dino Boy Yang istilahnya kan Paket bola Nah ini bisa dipakai Itu ya Bolanya Tapi bola yang tidak Kira-kira tidak melukai Dan tidak membuat pecah Kalau dilempar Ketempat kaca Kan begitu ya Nah terus nanti Disusun bata-batanya Bata-batanya Anda bisa pakai Brick gitu ya Bricknya semacam kayak Lego itu aja Bisa juga Dibuat yang seperti itu Gak harus plastik ya Pakai kayu juga bisa Semuanya dibuat natural aja Terus di Lemparin bolanya seperti gitu Ya Anak kita biar bermainnya Bergerak Tidak bermain Di depan laptop Di depan laptop atau HP saja Atau di depan gadget Ya Nah jadi Ayo kita Game sama Dipopularkan lagi Game karet Dan macem-macem itu Bisa dipopularkan lagi Ya Harus liar otaknya Nah kenapa Tidak kita balikkan Karena buat saya Masa-masa bahagia itu Ada di jaman Jaman saya dulu Buat saya Anak-anak sekarang itu Kayak sedikit stres Makanya kalau saya cerita Tentang masa lalu saya itu Saya bilang Bukan Ada yang ngomong gini Masih kalau sering cerita Masa lalu Apa masalahnya Gak mendapatkan penghargaan Enggak Masa lalu saya itu Bahagia banget Makanya cerita seperti gitu Supaya anak-anak sekarang itu Meniru Mainan-mainan Jaman dulu gitu Oke ya Jadi Gak kelihatan buat kita Atau juga yang sedih Buat Gajah di pelopo mata Oke Nah jadi pertanyaan Bagaimana masih Kalau sudah terlanjur jalan Terus baru sadar Formulanya Misalkan gini loh Anda terlanjur Jualan suatu produk Ini suatu Ini contoh aja lah ya Misalkan Ternyata pasar yang dibidik Itu adalah pasar berdarah Bukan pasar yang Potensial Atau pasar Pasar ketidur Bukan pasar yang potensial Bagaimana Ya contohnya Misalkan ya Jualan Ini ada yang Waktu itu Apa Salah satu Alumni kita Alumni YA Ini menjadi internet marketer Yang sangat ternama sekarang Yang luar biasa Omsetnya juga iya Pemurahnya juga iya Buat saya Dia adalah role model yang cocok Saya juga gak mau disebut namanya Dan saya Undang ke kodak rubber Dia minta Masjid bullying Aku tidak datang ke sana Sebagai pembicara Punya alasan Khusus yang privat Ya sudah saya Pahami ya Nah dia dulu Jualan seperti gini kan Jualan jam tangan Yang ya karena Brandnya sudah umum Ya lainnya jualan Akhirnya berbondong-bondong jualan Dan banting-banting harga Kalau udah seperti itu bagaimana Tetap bisa Gak ada yang sia-sia teman-teman Kalau udah Masuk berdarah-darah itu Kita gunakan database-nya Ya target pasarnya Kan dia mampu membeli Jam seharga Tadi itu loh teman-teman 800 ribuan Nah ini berarti Demografisnya sudah terbaca Oke Laki-laki usia sekian Sampai sekian Penghasilannya sekian Ya geografisnya ada di kota-kota Mana saja Nah ini Coba jualan produk pasangannya Kalau orang Ya Kata kuncinya begini Orang yang beli ini Juga beli anu Ya Biasanya orang yang beli ini Juga beli anu Biasanya orang yang beli jam Juga beli tas Tas Selimpang Misalnya begitu Tas jinjing Contoh begitu ya Nah Mungkin pas anda cek Orang yang beli jam tangan Seperti gini Yang semi-semi macul tadi Biasanya adalah Orang yang naik sepeda motor Cowok Dia membutuhkan Produk helm Atau apa Acontanya begitu Itu sebenarnya produk pasangan Di target pasarnya sama Database-nya tetap sama Jualin produk yang kedua Ketiga Paham ya Ya Jadi gak ada yang sia-sia Nah Atau Kalaupun juga Gak bisa dipakai semuanya Tetap ilmunya Mesti bisa dipakai Jadi tidak ada Yang namanya rugi Bagi orang yang melangkah Yang rugi itu adalah Orang yang ketakutan Dan tidak melangkah Kalau saya itu lebih suka Luiz lah Kita lebih baik Nyoba Daripada mati penasaran Gitu aja Nyoba itu Bonyok gak apa-apa Tapi daripada kita Mati penasaran Ya jadi ilmunya Tetap dipakai Ya Meskipun produknya berbeda Target pasarnya berbeda Ya Jadi gak ada yang sia-sia Ya dalam suatu perjalanan kita Ya Selalu ada pembelajarannya Yang sia-sia itu Ya yang tidak berjalan Karena dia tidak akan bertumbuh Nah Bagaimana kalau Yang dibidik malah justru Malah Pasar yang Sleeping Ya Tidur Ya Nah Ya Ini butuh waktu Untuk mengedukasi pasar Ya Tidak salah juga Nah Karena Kalau gak dibandelkan Dibandelkan Orang itu Itu mau nyicip Gitu aja Karena seringkali itu Apa ya Di pastikan ini Problem itu Orang itu Tidak mau nyicip Gitu aja Ya Karena dia tidak merasa Butuh mungkin Tapi kalau dibandelkan Sebagai gratis atau apa Dia bisa nyicip Kan Hal yang sama juga Kadang-kadang Kalau Anda punya suatu produk itu Misalnya Contoh sederhana Anda buat Toko roti Gitu ya Mungkin orang sering Ini waktu Toko roti Anda Tapi tidak Apa sih itu Baru gitu aja Saya Gak Mimin Cuma Nama Foto roti Atau apanya Terus Tidak Gitu Duli Sama Orang Dini Tidak Dibeli Contohnya Anda Anda Menghadiri Suatu Apanya Resep Apa Event lah Ada Event Kemudian Ada rotinya Itu Anda Tidak mau Tidak Saya sebut Pak Hajatan Sebenarnya Untuk Memanfaat Untuk Membayarin Terus Dengeninya Paham Membukakan Tidak Bukan Itu Tidak Deman Meskipun Orang Masih Selipi Di mana Ada Masih Dari tadi Ngomong Selipi Tapi Di mana Seperti Menyak Menyak Menghentikan Gula Orang Tidak 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 Laki Perempuan Mengidap Penyakit diabetes Di atas 30 tahun 85% Mengidap Penyakit diabetes Wah Anda yang di atas 30 tahun Langsung Didekan Selama ini Anda mikirnya Di atas Untuk orang 50 tahun Ke atas Tidak Tidak Jadi ada orang Yang tidak Mengerti Bahwa dia punya Masalah Oke Next Nah Ada juga Yang sering Datang ke tempat saya Dia langsung Bilang Seperti Gini Masih Menurut Masih Produkku bagaimana Dia ngasih produk Sebentar Ini kamu Ngomong apa Ngomong produk Atau ngomong Kemasan Saya bilang gitu kan Dua-duanya Masih Ya Kalau produk Ya Nanti harus Tanya juga Pasarnya potensial Atau tidak Ya Terus kedua Bajar masalah potensial Kompetitornya siapa Itu yang paling Banyak begitu Terus Produkmu Sudah di uji yang ini Belum Nah tiba-tiba Kamu datang Bawa Kemasan Oh sudah Masih Uji yang ini Boleh datanya Biasanya gak mudah Seperti gitu Nah Saya tanya Oke ini penjualannya Bagus Oke Repertorinya tinggi Yang jual ini Siapa Yang jual reseller Atau Yang beli reseller Atau end user Kalau yang beli Si end user Itu datanya valid Tapi kalau yang beli Reseller Buat saya Tidak valid Jadi Orang kadang-kadang Loncat Langsung mikir Langsung Naik ke tiga Langsung kemasan Apa yang terjadi Kalau langsung kemasan Biasanya dia Kalau dilewatin kedua Pertamanya Dan ternyata Yang dilewatin itu Fail Dalam arti Tidak harus dianganin Dia biasanya Susang untuk analisis Wah masjid produk itu Harus loh masjid Pada saat awal Lontik gini Macem-macem Nah tapi Riptardunya kecil Tapi kok Tiba-tiba Langsung begini Nah apalagi yang Oleh artis Yang digenjut oleh Traffic itu Itu dia bingung Artis mungkin bingung juga Duh Setahun pertama Naik terus Setelah itu Kenapa jadi turun Begini ya Ya karena Dia digenjut traffic Jadi si artis Artis kan Memiliki authority Orang yang di bawah Followernya dia Dia ngikutin saja Beli asal beli Karena referensinya dia Habis beli dicoba Gak ngenin Gak beli lagi Nah itu akumulasi Sampai Ngabisin data Habis Data habis Habis Langsung anjlok Nah ini kan bahaya sekali Jadi ini yang sebut Omset semua Next Ya Nah Maka dari itu Kita harus uji ngenin Nah ini sudah saya Berikan tipsnya Uji ngenin itu Di Beberapa komunitas Tapi Satu komunitas Satu komunitas Satu komunitas Yang memiliki target pasar Yang serupa Ya Mungkin dalam hal tertentu Ya Mungkin itu bisa jadi Dalam hal demografisnya Ya Pesikografisnya Ya Tapi jelas gini Orang yang mampu beli Dengan harga yang Anda berikan Kalau gak dikedenak diskon Atau gak digartisin Orang itu mampu beli Itu yang paling penting Itu duluan Sisanya gak usah Berasumsi Nah terus kemudian amati Ya Kalau ini kan contoh makanan Makan lagi Atau makan lagi Ya Kalau bukan makanan Bagaimana masji Ya tidak consumer good Tidak fast movie consumer good Misalkan kita pakaian Bagaimana masji Nah ini kata kuncinya Repeat or Refer all Kalau gak dia repeatkan Dia referkan ke orang lain Contohnya refer Itu kan apa Punya kebanggaan Untuk refer ke orang lain Di foto-foto Di posting Ini pentah Pernah ya Contohnya kayak gini nih Kemasannya di bagusin Terus Didistribusikan Di tempat Oleh-oleh Anda harus tau loh Pasarnya orang Oleh-oleh itu Itu adalah pasarnya Orang yang belum tentu Balik ke tempat itu lagi Ini bahaya banget kan Jadi pas dia ngeliat produknya Wah Windows shopping Liat eh Ternyata kemasannya bagus nih Dia beli Nah pas dia beli Apa yang terjadi Ya Dia beli kan dikenakan kemasan Dia coba Dia pulang Dia pulang Pulang ke kotanya dia Nah pulang ke kotanya dia Kan dia belum Untuk akan repeat order Jadi besok orang beli lagi Dikenakan kemasan lagi juga Itu mungkin stabil permintanya Oke ya Tapi Pas orang itu nanti Database-nya sudah habis Atau pas Anda buka Cabang tempat yang lain Nah Mungkin katana nih Pembelinya banyak kan Dari orang Jakarta gitu ya Anda buka di daerah Surabaya Di Lombok Begitu Dia Anda buka di cabang di Jakarta Atau di Sikusi Jakarta Enggak ada yang beli Kenapa Eh jangan beli ini Aku pernah beli ini Nah ketipu Misalnya begitu ya Ketipunya dimaksud itu Seperti apa Ketipu itu Maksudnya itu Tidak Tidak enak Engganin gitu loh Nah ini contohnya seperti itu Nanti membuat pelanggan kecewa Tapi teman-teman harus tau ya Teman-teman Membuat pelanggan kecewa itu Bahaya banget Ya Dibandingkan membuat Kecewa ya Katanya begitu ya Kalau membuat pelanggan kecewa Cuma dimarin pada saat itu tuh Maling risikonya dipecat Membuat pelanggan kecewa itu Kita tandai terus-menerus Ini bicara masalah kredibilitas kita Nanti kan didoain juga Sama mereka Gitu loh Ya Satu orang ketipu Dua orang ketipu Dan seterusnya Oke ini saya ambil contoh ya Sudi kasusnya teman-teman Dari Envy Green Envy Green Dari Diana yang punya Ini Adalah salah satu Masalahnya bisnis Yang termasuk besar penjualannya Di tahun 2015 Akhir Ya ini sebenarnya Sering main ke rumah saya Sering Apa Nginep di rumah saya Bahkan Main sama anak saya Sama istri saya Cuma memang jarang mentoring ya Atau Tepatnya tidak pernah mentoring sih ya Kalau ngomong ya Sekilas-sekilas gitu saja Karena kalau saya tuh Temenan-temenan ya gitu aja Mentoring bedanya Nah Suatu saat itu Saya Tanya Dia Karena saya tanya sama dia Pemusatmu sekarang berapa sih Dia Begitu ya Di bawah 100 juta per bulan lah Gitu lah Tapi gak mau nyebut Pemusatnya sekarang berapa kan Gitu ya Sekarang dapat lipat jauh Nah Dia bilang tidak pernah Lebih daripada 70 juta per bulan Atau tidak pernah Lebih daripada 80 juta per bulan Masih 80 juta per bulan Padahal sudah 3 tahun Terus saya bilang gini Wah something wrong itu ya Gini aja Kamu mau aku mentoring gak Saya bilang gitu kan Tapi teman-teman Pas saya ngomong begini Nanti teman-teman jangan pulang Langsung pada bilang Masih aku mau dimentoring Masih Ini kan Saya sama Diana Sudah kenalnya Sudah cukup lama nih Baru saya ngomong seperti itu Saya tawarin dia Dan Diana mau Saya minta datanya dia Jadi tidak ada penjualan itu Saya reprofile Ini reprofile Dalam arti 2 hari lagi ya Teman-teman ya Nah Jadi pada saat saya reprofile Saya reprofile itu Ini saya mau dipoto nih ya Jadi saya kayaknya Lucu-lucuan Pada saat saya mau Di reprofile itu Kalau saya mau di reprofile Siki Salah Pada saat saya mau Reprofile dia Nah saya minta Duluan Data penjualannya dia Nah dan kemudian Saya akan wawancara Oke produknya Banyak repeat ordernya mana Repeat ordernya dimaksud gimana Pembeli yang sama Membeli Itu berulang Nah itu jarang Masji Jarang Pagi yang demo Sembernya sebenarnya apa Total jarang Angkat itu Terusnya Coba ada gak Nah itu mah jarang Masji Oke PRmu kamu temukan mereka Satu persatu Minggu depan balik sini lagi Balik lagi Masji Itu Yang repeat itu Ternyata Gak ada Dia bilang gitu Ambilnya bilang gak ada Oke Kenapa tidak ada Harusnya repeatnya berapa bulan Tiga bulan Oke Apakah produkmu itu bisa ketahuan Dalam satu bulan Atau dua minggu Satu bulan Seperti dipakai baru bisa Oke Baik Kalau satu bulan Kemasanmu Jangan dibuat yang kemasan Tiga bulan Tapi buatin kemasan satu bulan Atau Saiznya dikecilin Kamu jual ulang Terus kamu ukur satu bulan Karena kebanyakan mereka bilang Katanya belum habis Belum habis Baik Jangan Jangan percaya dengan kata-kata Dalam permukaan Di permukaannya Dia ngomongin belum habis Ya Di bawah permukaannya Bisa jadi Alasannya itu berbeda Ini ada permukaan Ini kan 12% 88% Nah ini mungkin Dia bilang belum habis Ya Belum habis Tapi di permukaannya Gak anjur Bisa jadi seperti itu Nah untuk mengetahui itu Ya pertama Anda kecilkan dulu nih Kemasannya Dia kecilkan Terus kemudian Diuji ulang Ternyata benar Sebulan kemudian Banyak yang alasan Boleh gak Boleh minta masukkan Langsung to the point Minta masukkan Feedback Nah dia bilang Wah Ternyata Banyak yang bilang Gak manjur Mas Ji Riset ulang produknya Riset ulang Formulanya Sampai Angka repeat ordernya tinggi Nah setelah Angka repeat ordernya tinggi Baru mulai Bercoba produk kedua Produk ketiga Dan produk yang setelahnya Dilakukan dengan Bolanya serupa Itu dia lakukan Selama satu tahun Hanya uji yang ngemintok Nah 2016 2017 Dia genjur dengan Influencer Langsung Boom produknya Ya Dan repeat ordernya tinggi Ya Nah inilah Penting sekali Dan osetnya Sudah mengerikan Nah gitu ya Teman-teman ya Nah ini pentingnya Yang disebut Uji yang ngemint Ya teman-teman Jangan Anda remehkan Dalam hal yang satu itu Oke Yang ketiga Yang disebut dengan Yang namanya kemasan Yang pertama diambil Kemasan ini Ini Gampangnya gini teman-teman Ini kan Saya kasih contoh Foto nih ya Anda Misalkan produknya adalah Kripek Atau itu apa Snack ya Cracker snack Dan macam-macam Nah kemudian Ada Ada apa namanya Saluran distribusi Anda Di tempat supermarket Nah ada pajang nih Ya Anda pajang Di salah satu Estalase kan gitu kan Atau dipajangin oleh mereka Kalau produk Anda Di salah satu Estalase ini Ya Kira-kira Yang mana yang akan Anda pilih Ya Dari sebanyak ini Ya Ini mana yang Anda akan pilih Itu pertanyaan saya Oke Warna merah Warna biru Warna orange Desainnya seperti apa Ini disebutnya Kemasan yang pertama diambil Kata-kata kemasan yang pertama diambil Itu terjadi seperti ini Banyak orang yang berkomentar Seperti ini Mas J Produkku itu Nggak anginin Oke Banyak Atau Yang repeat Atau bisa dikatakan 80% itu repeat order Kalau sudah Nicipin Tapi kenapa Nggak boom-boom Kan begitu ya Maksudnya boom itu Nggak laris gitu loh Nggak bisa Padahal jelas terbukti Nganginin Nah Saya bilang begini Kamu jual gimana Jualnya di tempat Pusat olah-olah Misalnya begitu Gini lah masalahnya Orang itu tahu Nganginin Kalau dia sudah mencoba Dia akan mencoba Kalau dia sudah Membeli Dia akan membeli Ya kan gitu kan ya Ini kan jernihnya begitu Ya Dia akan membeli Kalau dia Ngambil Atau nyomot Dia Ngambil atau nyomot Kalau dia Ngelirik Kan begitu loh Kan jernihnya begitu Jalan Ngelirik 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 Terus abis itu Tertarik Dia ambil Dia lihat sebentar Terus dia putus untuk beli Baru dia makan Bagaimana dia Akan tahu Kalau produk Nganginin Kalau dia Nggak nyoba Bagaimana dia Akan nyoba Kalau dia Nggak beli Kalau bagaimana Dia akan beli Dia nggak Ngomot Bagaimana akan Dicomot Kalau tidak Menarik Untuk dicomot Atau diambil Paham Nggak teman-teman Nah dengan Kaedah seperti ini Nalar yang sama Analogi yang sama Kemasan itu Bisa diubah Kata-katanya Bentuk yang pertama Diambil Kalau produk itu Dijajakan Terbuka Tidak Dengan Kemasan Contohnya Anda jual pisang goreng Anda jual Tau petis Bentuk-bentuk Atau Outlet Yang pertama Dili Bentuk yang pertama Diambil Dari sekian Banyak Jajakan pasar Dijajakan Di situ Mana bentuk Yang pertama Diambil Yang membuat orang Pengen Untuk mencobaan Ini penting Kalau enggak Enggak ngerti Makanya ini Pentingnya Kemasan Seorang Wanita Seorang pria Sama Dalam kondisi Promosi Ya gitu Wah Ini Apa Apa namanya Sipang ngenin Bagaimana ngenin Kalau tidak membuat Melirik Kayak Makanya gitu Teman-teman Jadi jangan Lecek-lecek Terus pakaiannya Saapin IDW Terus Baunya Enggak enak Gitu kan ya Saya soalnya Jadi bau teman-teman Bukan berarti Harus wangi Tapi buat saya Yang penting Jangan sampai Baunya itu Pengus lah Gitu ya Oke ya Nah itu contoh ya Termasuk juga teman-teman Kalau di dunia Online Itu yang saya sebut Dengan Namanya iklan Yang pertama Yang membuat orang Stock Ini contoh-contohnya Teman-teman ya Ini bentuk Sama-sama Bentuknya Nastar Nastar Ini mungkin Ingrediennya Atau Bahannya Sama semuanya Tapi bentuknya Berbeda-beda Dari Nama Nastar Ini Kalau kira-kira Dijajakan bersamaan Mana yang akan Diambil dulu Nah inilah Uji bentuk Nah dengan Uji bentuk Yang menarik Itu ya Itu membuat Teroptimasi Penjualan Anda Paham ya Jadi lebih Laris dan Lebih laris lagi Oke Jadi Sama-sama Ingrediennya Atau bahannya Sama Isinya sama Yang sama-sama Nastarnya Namanya juga sama Tapi Beda bentuk Beda Nasib Ini adalah contoh Anda tahu apa nih Hafisdol Dulu Hafisdol Dijual dalam bentuk Buku mungkin gitu kan Yang di-scan Atau bentuk Kotaan Speaker Ini buat anak-anak Menarik Dibiliin speaker Seluruh menyetel Gak mau Tapi ini kan Ini apa bedanya Istil bentuk Seperti ini Ini kan adalah Speaker Ini kan adalah Speaker Yang Misalnya Speaker Amplifier Yang ada Playernya di dalam Yang dicolokin Ada Memory card Yang memory card Sudah diisi oleh Program Ini gak makanya gitu Programnya adalah Lagu-lagu Terus ada Namanya Apa Ayat Atau surat-surat Dan begitu Dan seterusnya Nah Ini Wujud yang disebut Bentuk yang pertama Diambil Paham ya Jadi tidak harus Makanan ya Teman-teman ya Ini yang saya katakan Tidak harus makanan Ini adalah wujud Bentuk yang pertama Diambil Surprise Ini keren nih Termasuk pada saat Iklannya itu kan Di videonya di Youtube Dia gak ngiklan Di tempat TV Dia ngiklannya di Youtube Bentuk iklannya pun Juga tidak iklan Tapi bentuknya apa Video anak Mainin Surprise Eh gitu loh Ya Padahal ini sebenarnya Jualannya apa sih Kinder itu Jualannya kan coklat Ya Atau Snek Dicocok-cocok Dengan coklat Begitu kan Ya Kinder Bueno Yang kalau yang gedenya Buat orang dewasanya Nah tapi Dia Dia Seperti itu Menjadi mainan-mainan Yang akhirnya Anak-anak kita Kalau habis nonton Youtubenya itu Langsung Eh Papa beliin Surprise Beliin surprise Padahal Sebetulnya Namanya Kinder Surprise Kinder itu merk Master brandnya Surprise itu Mungkin merknya Surprise Ya Orang nyebutnya Seperti itu Oke Nah ini contoh ya Ini kisah Nyata Jadi teman-teman Saya Suka ngambilnya Dari yang Sudah terjadi saja Ini salah satu Aluni saya Aluni YA Yang sekarang Jualannya masih Allah gede banget Memang dia masih Jualin produk Cina Ya Dan contoh produk ini Sudah produk Cina Memang yang Saya katakan Susah diproduksi Di Indonesia Sebetulnya bisa aja Cuman kan harus Skala besar Skala masa Baru Ekonomi of skill-nya Masuk Nah cuman Kembali lagi Cina udah masuk Udah kencang gitu ya Jadi susah Untuk di Bandung lagi Sudah Nah Ini Saya citarin ya Untuk produknya Gak apa nih Kalau gak ada suaranya Ini intinya Itu loh Nah kan Buat pijitnya Bergetar-getar Disinnya Karena di-strum Setelah 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 Di-strum gitu Ber-ter-ter Disi baterai Kan ya Tangannya bisa Geter-getar Narik-narik Begitu Nah ini Yang stroke-stroke Bisa buat latihan juga Terapi ya Buka juga bisa buat Belakang juga bisa buat Begit-begit Melansarkan Perikiran darah Karena gitu Dan ini Termasuk Demostellable nih Nah ini kan saya minta Contoh iklan yang paling Laku penjualannya Nah ini Ini contohnya Ya teman-teman ya Nah Anda perhatikan baik-baik ya Saya ulang lagi Saya perhatikan iklannya Anda perhatikan baik-baik Apa yang beda Nomor satu Dia langsung nge-zoom produknya Ya Dan langsung nge-zoom produknya Ya jadi Kedua ini contoh yang Paling laris juga produknya Ya Yang dijual oleh Apa Orang yang sama Ini timnya sekarang 80 orang Tuh Lihat ya Nah Jadi jualan jam tangan Anda perhatikan baik-baik ya Perhatikan baik-baik Cara buat iklannya Ya Jadi ingat Anda hanya punya Sepersekian detik Untuk menarik orang Untuk Teralehkan Seperti itu Kalau saya sering bilang gini Konsumen itu Seperti anak kecil Kalau anak kecil Ini pas lagi Strange untuk melihat timeline Bagaimana membuat Anak kecil itu Lalu tertarik Untuk dialihkan Karena Anda bilang jangan-jangan Gak bisa Anda bisa ngomong sama anak kecil Jangan Ya Soalnya begitu Kenapa Anak kecil dalam kondisi Strange Nah apa yang membuat Dia bisa alihkan Adalah visual Yang Attract Dia langsung Yang mengalihkan Jadi harus Lepat begini Sep Begini Sama-sama kayak Pattern interruption Oke Perhatikan baik-baik ya Video ini punya Kesamaan Pola Gede duluan Nah baru Zoom outcome Paham ya Jadi harus Nyolok duluan Saya lihat ada 3 pola Dia ngasih saya 5 video Polanya serupa Sama-sama Serupa Nah Ini produknya Sebut namanya Produk yang Minginin Ya Ini cowok-cowok Ini kan Keren banget nih Bisa buat Nelam Bisa buat Masuk ke dalam Nanti air Wah belilah Apalagi Habis itu kan COD lagi Ini produk yang Minginin Ya produk Minginin Oke ya Saksinya seperti itu Baik Saya masuk ke Berikutnya Di Materi yang Ke Keempat Formula keempat Merk yang Ngetok Saya gambarkan ini Menjadi Ini contohnya Adalah salon Kalau Anda Mendengar salon Namanya salon Gatot Salam Tince Salam Lisa Nama itu Terasosiasi oleh Sesuatu di Benda Si konsumen Ya Pada saya nyebut Gatot Otak Konsumen ya Atau yang pendengar Biasanya berfikiran Tentu badannya gede Mungkin Bering Komisen Kalau Tince Itu Bencong Kalau Lisa Itu cantik Kan Begitulah Ya Contohnya seperti Gitu kan Nah Padahal belum tentu Seperti itu Gitu ya Tapi orang terpengaruh Di merek Ya Inilah yang Dari riset saya itu Bisa dikatakan Merek itu Terasosiasi Oleh sesuatu Contoh kalau saya Dari Tiga salon ini Ya Enggak saya tunjukkan Bentuk orangnya Seperti apapun juga Enggak saya Gambarkan deskripsinya Di dalam salon itu Seperti apa Kelebihannya Anda akan cendong Ke salon Gatot Tince Atau Lisa Survei membuktikan Ya 70% 80% Milinya Lisa Ya 70% Baik itu cewek Atau pencolok Ya Karena Ada yang milih Tince Ada Karena mungkin Punya pengalaman Bapak Bencong Motongnya lebih bagus Katanya begitu Tapi saya tidak mau Milih Tince Saya punya pengalaman Dipotong Bencong Tengah ini kan Ya Pernah saya dipegang-pegang Gini Terus waktu itu Ih berkumis Gitu Waduh Gara-gara 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 Terus diajakin Kencan sama dia Aduh Parah deh Malam kemana Keluar iya Aduh Jangan Gere Ya serem ya Itu pengalaman Buru saya Yang akhirnya membuat saya Trauma dengan si Tince Nah saya lebih memilih Gatot Tapi gak tahunya Gatot Bencong Ya jadi belum tentu ya Teman-teman ya Belum tentu si Tince itu Apa dia itu Bencong Belum tentu Jadi Tince itu Satu panggilan Teman saya itu Namanya Mirna Panggilannya Mince Nah mungkin dia Namanya Tina Panggilannya Tince Oke ya Tapi Paham gak yang saya Maksudnya teman-teman Nama itu Sangat Asosiasi oleh sepatu Di benak kita Pas kita dengar Bagaimana kalau saya Mengatakan Oke kamu milih Salon Gatot Ince Lisa Atau Victoria Yang ceweknya Mungkin lebih feminin Akan memilih Victoria Tapi kalau bagi anda Yang cowok Victoria terlalu Ini samanya Salon cewek jelas Kalau Lisa Masih bisa unisex Tapi yang memotong cewek Gitu ya Paham ya Nah Jadi kaedah-kaedah Merk itu saya buat Sebetulnya Ada tujuh kaedah Merk Saya kasih PR pada anda Saya gak mau paparkan Ya Nah PRnya nanti Nonton video saya Tentang Bukaan Aswaris Ya Ada tujuh kaedah Pembuatan Merk itu Ya Macam-macam Ya Nanti ada Nah Jika Yang ketiga Kemasan sama Merk anda lewati Anda langsung Masuk produknya Tiga Tiga-empat anda gak pakai Anda lewati Langsung Anda distribusikan Nah Ini Ini nanti Kembali lagi Tidak Putus lagi Sudah Tiga-empat Dilewati Biasanya Langsung ke Distribusi Itu produknya Bisa stag Mati Di tempat Sauran Distribusi Karena Dia tidak teroptimasi Alias Tidak membuat Orang kepengen Ambil Dan kepengen Beli Paham ya Teman-teman Jadi produk Bagus aja Tidak cukup Ini contoh Ini produk Ini Kalau anda Lihat produk Ini Anda ngerti Enak Yang jelas Anda cuman ngerti Anda gak akan Beli Misalnya Merknya Kaya-kaya Ada Ya Kalau ada pun Juga tempelan Doang Bukan merk Itu ya Mungkin itu Label Terus Ini kemasannya Juga gede Terus Jualan Amon Amon Siwit Terus Amon Siwitnya itu Kalau kemasan gede Saya tanya Ini harganya berapa 150 ribu Kemasannya gede Waduh Kalau pelanggan Lama Dia mau nyoba Langsung gede Gini Ya gak mau Ingat Kata kuncinya Small package For trial Customer Big package For loyal Customer Kemasan kecil Untuk Orang mencoba Kemasan besar Untuk Sudah loyal Paham Jadi jangan langsung Kasih kemasan besar Kasih kemasan kecil Untuk Tidak trial Nah saya bilang Sama dia Gimana kamu Buatin dengan Harga di bawah 30 ribu rupiah Wais itu Kekuncinya Berarti harus kemasan kecil Masih Gak apa 20 sekian gram Jadi dia buatin Saya lupa Ini harganya 27an Mungkin ya Rp. 1.000 Kemasan 60 gram Mungkin ya Saya lupa ya 60 gram Yang tadi itu Kemasan 250 gram Atau 500 gram Saya lupa Ya Pokoknya di atas 150 ribu rupiah Nah ini dibuat Di bawah 30 ribu rupiah Dan dikasih Merek Si racang Tadinya mereknya Raja Kacang Nah saya bilang gini Kalau kamu udah Tarkan mereknya Raja Kacang Kecil kemungkinannya Kamu akan bisa di Approve Ini mereknya Ya karena Raja adalah umum Kacang gak boleh Kacang itu kan Cuma pada beri produk saja Makanya dibuat Si racang mereknya Si Raja Kacang Nah kacangnya Juragan Contoh begitu Nah rasanya si Oke Ya Bagus nih Memang Sebenarnya produknya Sudah Nganginin dulu kan Oke Nah Ini contoh-contoh ya Kayak punya Janana ya Ini kan Dari kemasannya Sudah Eksklusif Dan menarik Tapi dia ini Melalui suatu perjalanan Teman-teman Gak usah minder ya Jadi Mau buat kemasan seperti gini Melalui suatu perjalanan Yang gak pendek Ini Kalau asalnya Kemasan ini baru Mungkin di tahun ketiga Baru dibuat seperti ini Bagusnya Nah ini Kemasan dengan merek Saya akan bahas Kemasan sama merek Dan juga nanti ada Desainer kita Yang akan membahas Tentang kemasan dan merek Supaya Teman-teman lebih Dalam ya Lebih tajam Mendapatkan materinya Oke Kalimantan ya Saharan distribusi Sama dengan saharan promosi Saya mengatakan kata Sama dengan ya teman-teman Saharan distribusi Yang sama dengan Saharan promosi Itu pada saat Mendisibusikan juga Mempromosikan Tapi pada dasarnya Materi ini Dasarnya adalah di Saharan distribusi Oke Gitu ya Saya minum dulu Hausnya Nah Kalau di seminar itu kan Bisa motoring video Gitu kan ya Persebut Mas motoring video Saya kabur duluan Bisa minum duluan Kalau di On Air gini kan Bisa kabur Motoring video Video-nya juga Menarik 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 Lihatkan ke calon pelanggan Atau calon pembeli Untuk mencari produk kita Disibusi yang merata Tanpa promosi yang merata Membuat produk Di pasaran Bisa mati Atau desktop Disibusi Menyalurkan ke Calon konsumen Promosi Menyampaikan Informasinya ke Konsumen distribusi merata tanpa promosi yang kuat atau promosi yang merata barang produk ada di pasaran demennya belum tercipta ini untuk meng-create demen oke sebaliknya distribusi tidak merata promosinya kencang membuat orang mencari produk Anda tapi gak ada sering kosong ini nanti menjadi celah bagi kompetitor untuk masuk makanya distribusi sama promosi harus ketemu permasalahannya untuk UKM itu gak bisa melakukan seperti kayak multinational company multinational company itu biasanya distribusinya konvensional promosinya mass marketing dibombardin di semua media yang ada TV, koran, radio jaman dulu seperti gitu kan media streamingnya itu juga jadi dimana tercipta besar besar banget nah UKM bagaimana makanya UKM ini saya mengatakan kan harus di sama dengan P oke ya selanjutkan saya bahas 10 orang di siap sebenarnya adalah 9 plus 1 ya satunya saya berikan pada saat terakhir materi ini ini saya bahas sekilas saja contoh-contohnya yang saya berikan dikarenakan sudah ada dalam video saya bukan kembali lagi saya ingin melengkapi penjelasan-penjelasan yang sudah ada dalam video saya supaya Anda nonton video saya itu nanti gak bosan karena tidak materi yang sama ada tambahan di materi yang baru ini yang dilama juga melengkapi juga pastinya konvensional distribution inti dasar dari distribusi simpel banget from gulu to sikil ya dari hulu ke hilir ya ini dari hulu ke hilir hulu kalau paling hulu pertanian penambangan itu hulu nah kalau kita bilang hulunya di tempatnya bisnis retail misalkannya itu adalah di pabriknya baru lari kesana jadi ini hulu ini gilir ya nah duit masuknya dari hulu ke hulu nih teman-teman ya oke dari hulu ke gilir kampangnya pabrik karena geografisnya luas banget pada saat mau distribusikan secara konvensional dibutuhkan yang disebut namanya distribution center mungkin per provinsi nah mungkin ada lagi distribution center lagi per kota kan yang lebih kecil ya atau agen lah biasa seperti itu ya habis itu baru masuk ke pengejar ke toko-toko nah kemudian retailer sebut retail juga bisa baru masuk ke tempatnya konsumen intinya gambarnya akan terupa cuman beda nama-namanya saja ya nah kalau franchise itu bedanya itu apa franchise ini menjadi fenomenal disebut ini adalah sauran D sama dengan P dan low budget high impact kenapa? karena Anda menurutupkan produk Anda dengan dibayarin oleh orang lain dan dipromosiin oleh orang lain seringkali begitu nah ini kan kuncinya outlet franchise ini karena dia diminta di tempat yang strategis kalau kata kunci strategis itu sendiri itu sudah mengandung apa? arti promotion ya atau promosi ya atau dapatnya dari mana? traffic harus harus ngerti ini ya jadi traffic ya trafficnya kencang tempatnya strategis seperti itu oke ya ini kan Anda tidak dapatkan penjelasan-penjelasan ini di tempat video saya yang sebelumnya ya makanya ini menengkapi kalau contoh-contohnya bisa jadi video bukan nasional risk oke nah sudah kita upload juga jadi dari hulu ke hilirnya dengan retail outlet masa franchise menggantikan sebagai distribution center oke franchisee itu adalah retail outletnya oke nah kenapa disambung dengan P karena tempatnya biasanya strategis dan dia membantu mempromosikan mewartakan ke tempat calon-calon pembeli oke nah ini ini optimasi disambung dengan P pertama selain nah direct selling termasuk juga ya kategori disambung dengan P karena orangnya ya si ini istilah aja ya direct selling itu ada salesman-nya ada supervisernya ada manajernya tingkatan-tingkatannya yang penting kan ini dia melakukan penjualan secara langsung baik yang komisinya dibayar apa ada yang dapat berdasarkan komisi saja ada juga yang dapatnya juga ada gaji pokok seperti itu namanya direct selling kemudian selanjutnya si manager supervisor sales ini ini hanya hanya istilah saja kalau di multi level juga ada juga ya mungkin jenjangnya apa namanya diamond itu lah double diamond dan macam-macam lah gitu ya sama nah intinya ini mendistribusikan produk gudang ini bisa juga disebut namanya stockist sama ini cuma istilah-istilah saja ya intinya mendistribusikan produk nah ini direct selling ya dengan multi level ada kemiripan-kemiripan bedanya namanya aja disini namanya upline, downline nah nah secara struktur pendistribusian produknya hampir sama kalau yang garis titik ini ini cuma cara penorderannya saja cara penorderannya yang tadi juga bisa seperti itu oke ini bisa sekarang dikombinasikan bisa online juga bisa ya multi level marketing yang tidak dipungkini adalah suatu saluran distribusi yang powerful keren banget ya hanya saja sering disalahgunakan oleh pelakunya apa yang disalahgunakan mereka tidak menjual produk padahal sebetulnya ini adalah saluran distribusi D sama dengan P untuk mendistribusikan produk bukan untuk mendistribusikan hak bisnis nah yang sering-sering terjadi itu kan gitu penyelenggangan adalah orang itu mendistribusikan hak bisnis ya sehingga akhirnya produknya jadi kabur padahal ini adalah saluran distribusi ya dan memang zaman sekarang dikarenakan transparasi dari informasi jadi sistem perikutan itu sendiri sudah mulai jadi kabur karena orang bisa langsung daftar langsung ke pusatnya kenapa lewat si aplainya begitu loh ya atau belinya tidak harus kencang lagi oke saya lanjutkan tapi itu powerful online ya nah online ini menggunakan toko online begitu saja sangat simple ya maksudnya nah penyelenggangan juga termasuk dalam kategori D sama dengan P dan ini adalah low budget impact ini jurnalnya resell itu dikembangkan dari direct selling dari multi level marketing ya cuman dia bedanya berjenjang itu aja ya nah resell ini saya kasih logonya atau apa iconnya itu adalah ada stoknya disitu karena sebetulnya resell itu bagusnya itu memang punya stok kalau gak punya stok namanya dropshipper dan begitu jadi dia punya stok terus kemudian didisibusikan langsung ke tempat konsumen saya sering mengatakan bahwa reseller ini bagusnya berbasis geografis atau untuk produk-produk fast moving consumer good yang berbasis geografis maksudnya geografis itu apa radius 5-10 kilometer karena jika tidak begitu ya tentu ya anda menjualan hijab menggunakan reseller hijab anda pabriknya di Tasik Malaya terus kemudian apa yang beli ya jadi misalkan ini Pulau Jawa saya belum jadi 3 ya ordernya di Tasik terus dikirim ke tempatnya Marang ya terus kemudian anda jualin produknya ke tempat orang Depok dikirim ke Depok lagi ya ini kan jadi harus kirim bulat-balik nah ini makanya reseller harusnya tidak cocok untuk itu reseller harusnya berbasis geografis ya contoh sebetulnya apa PR anda untuk nonton di Bukan Asun Laris nah oke terus kemudian dropship ini juga D sama dengan distribusi sama dengan promosi pada saat mendistribusikan juga mempromosikan ya cuman bedanya dia tidak distribusikan diserai secara langsung ya tapi menggunakan seolah distribusinya kurir cuman bedanya dia meng-in-kan ya D ini powerful juga nah apa bedanya dropship sama reseller kalau produknya jelas beda yang varianya banyak itu cocok untuk dropshipper yang sifatnya berbasis geografis itu dropshipper yang sifatnya berbasis geografis atau memiliki kesamaan demografis itu cocok untuk diserah nah ini sering saya katakan kata kuncinya biasanya suatu produk yang punya kesamaan demografis dia punya kesamaan geografis mungkin mencernanya gak sih susah kampanye gini ibu-ibu yang membeli susu dengan harga 100 ribu misalkan saya gak arti harganya susu itu berapa sih 100 ribu per 500 gram misalkan begitu ini punya kesamaan geografis nah suami punya kesamaan demografis demografisnya biasanya dia misalkan ya usaha ibu-ibu lah ya dibawah 30 tahun kemudian 25-30 tahun ibu-ibu muda terus dia tinggalnya di rumah tipe atau punya punya penghasilan suaminya punya penghasilan misalkan katakanlah 5 juta ke atas misalkan gitu ya atau 6 juta ke atas dia beli susu harga segini orang yang punya penghasilan yang serupa usia serupa biasanya tinggal di tempat yang serupa paham ya makanya saya katakan misalkan tinggal di rumah-perumahan tipe 45-60 orang yang punya kesamaan demografis akan tinggal di orang yang serupa geografisnya nah ini contohnya contohnya yakut lady itu jualinya kan pakai riser perumahan-perumahan dan itu dia memiliki geografis yang sama karena punya demografis yang sama oke tele-sales ini dilakukan oleh pesan antar ya kalau yang terkenalnya itu pizza hard delivery lah gampangnya begitu ya nah itu oke beli saya gak tahu mungkin sekarang udah seperti gini udah mulai banyak ditinggalkan ya orang sekarang udah banyak pesannya lewat aplikasi kan karena orang gak mau ribet-ribet kadang-kadang telepon-telepon juga sepertinya dari orang itu sudah kurang nyaman gitu ya maunya ngechat sambil rebahan atau sambil order gitu kan ya di kamar sambil order begitu tau-tau nyampe gitu ya nah itulah perubahan behavior seorang itu membuat perubahan cara belanja dan cara kita mendistribusikan suatu produk oke ini juga dulu cukup populer tapi di Indonesia tidak menjadi populer dikarenakan agak segitemang tidak Indonesia 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 lebih terkenal dengan namanya dropshippernya ya karena affiliate ini sebenarnya mendistribusikan link ya makanya disebutnya publisher ya sangat terkenal di Amazon ya Amazon itu kalau ada perhatikan video-video review review produk yang ada di Youtube itu yang asing ya tentu aja itu mereka setelah mereview dibawahnya di description itu ada link-link Amazon-nya mereka itu ada link-nya itu link short link teman-teman ada kodenya kalau itu di-klik itu ada kode tracking atau isinya namanya cookies yang nempel di tempat browser Anda yang klik nah itu nandain bahwa kalau terjadi penjualan ya dikarenakan Anda yang klik tadi itu itu akan masuk ke tempat komisinya ke tempat orang yang mereferensikan link tersebut oke itu sebenarnya affiliate makanya ordernya lewat seseorang dikasih link dan kadang-kadang si konsumen ini gak jadi kalau dia dijualin dia tak hanya cuma review dia beli beli klik oh maksudnya ke tempatnya Amazon misalnya ordernya online ya dikirimkan secara kurir tapi keren banget sebenarnya cuman saya yang tidak populer di Indonesia karena Indonesia itu masih mau chat order fisik masih seperti gitu ya butuh sentuhan-sentuhan jadi pada saya chat-chat inilah inilah dropshipper itulah yang marah mas yang di Indonesia pergudangan nah ini terakhir ya saya bicarakan masalah pergudangan ini yang saya tambahkan ya dari 9 plus 1 dan kita di Yo Business sekarang sedang mengembangkan pergudangan dengan JNA ya sudah ada 2 pergudangan yang kita buka di Cimangis dengan di Solo nah pergudangan ini sendiri sangat efisien banget sehingga sangat efisiennya kita berani mengatakan 9.000 rupiah per kilogram sejauh deliverinya seperti itu ya karena anda begitu punya produk minta di pickup terus ditaruh di pergudangan kita yang kira si konsumen ini bisa order lewat drop bisa atau online bisa nanti diantarkan via uril ya seringkas itu sesederhana itu oke nah ini inilah yang sedang maraknya sekarang adalah soron disibusi pergudangan nah suatu bisnis ya biasanya gak menggunakan seorang disibusi yang satu dan juga setiap seorang disibusi punya kelebihan kekurangan dan tidak selalupun juga seorang disibusi yang cocok di saat sekarang kita gunakan cocok di masa yang datang atau sebaliknya sekarang mungkin oh aku idealnya pakai konvensional tapi gak pakai konvensional dulu deh harusnya pakai yang sekarang riset dulu kenapa duitnya gak ada karena konvensional mahal banget ya apalagi konvensionalnya ke jaringan mart-mart-mart-mart ya itu bayarnya sampai kiamart seringkali seperti gitu oke saya lanjutkan teman-teman nah bayarnya menggunakan si reseller ini contoh ya ini kan banyakkan dari teman-teman itu kan langsung wah udah lah reseller ini aja reseller aja begitu punya produk langsung di resellerin lompat distribusi kelima tidak menggunakan uji yang nginim lebih dahulu ya ini biasanya itu nanti berikan data semua contoh gini gimana angka ripeter tinggi gak tinggi mas j aku heran mas j dulu gini terus langsung begini kenapa ya tanggal gitu kan sebentar kamu udah uji yang nginim sudah tahunya gimana angka ripeternya tinggi yang order siapa reseller atau end user nah karena kok pakai reseller mas j nah gak bisa kamu go dari situ contoh nih satu orang reseller anda punya lima reseller misalkan A B C D E oke lima reseller masing-masing reseller ini punya database berapa 200 ya kali lima lah seribu lah gitu ya gohan banget di bulan pertama dia akan mempromosikan ke 200 orang database pertama jadi 200 beli 200 200 200 200 kali 5 ales menjualannya menjadi seribu ya nah seribu nah dari seribu reseller tersebut ya tiba-tiba di bulan ke-6 kenapa kok ada drop semua atau setahun drop semuanya anda gak bisa menganalisis dikatakan karena ya itu nah ini baterainya juga habis Anita chargernya boleh kamu ambilin dari atas minta sama powerpoint diopolis sama colokannya bisa lagi sudah oke go play udah bangun nah nah jadi datanya menjadi data semua ya tadi teman-teman pada saat anda menggunakan seorang distribusi reseller sebelum anda melakukan uji yang ening ya gitu makanya udah lakukan perlahan nikmatin prosesnya omset itu tidak jaminan kestabilan suatu bisnis ya bisa jadi omset tadi itu didorong oleh dikencet oleh trafik yang sangat besar sekali karena mungkin anda pakai influencer ya atau memang partner anda adalah seorang influencer kan begitu ya nah itu yang sering terjadi oleh kikit artis yang sekarang pada bertumbangan semuanya ya di kanan memang produknya tidak angini oke yang keenam hampir terakhir nih ya penyebar virus ada tiga penyebar virus ya yang saya sebutkan ya star itu orang yang ternama yang punya follower yang besar yang punya pengaruh besar punya authority punya influence ya apapun namanya itu dia mau artis mau influencer mau endorser atau apapun itu ini yang pokoknya ini punya pengaruh besar nah terus kemudian yang juga namanya sosial media dan yang ketiga komunitas komunitas community ya ini kumpulan orang-orang yang punya apa pengaruh ya bersama-sama saling mengaruhi lah gitu ini kan saya gambarkan hijabers ya sekarang hijabers community masih ada gak ya nah tonton ya satu orang hijabers itu dia punya 100 traffic nah ini kumpulan dari 100 orang ini punya 10 ribu traffic kan gambarnya begitu itu kumpulan niche community nah ini dipadukan dengan sosial media menjadikan viral saya sebut penyebar virus ini inti dari penyebar virus viral marketing nah sosial media itu sendiri adalah platform yang gampang hanya membuat viral itu menjadi lebih eksponensial dikarenakan satu klik share bisa share ke ribuan puluhan ribu ratusan ribu jutaan orang oke tonton ya lengkapnya di video saya terakhir saya bicara masalah pengungkit konversi nah pengungkit konversi itu hal-hal segala macam yang mengungkit konversi kok rumus konversi sendiri itu beginilah teman-teman ini ada namanya traffic habis ada traffic ya ini masuk ke tempat yang sebut namanya prospect ya setelah prospect itu baru nanti dia kalau dia konversi ya nah konversi atau conversion rate ya itu baru menghasilkan yang disebut namanya customer atau pelanggan membeli pelanggan ya sama aja pelanggan itu kan ini belum pelanggan sebetulnya pembeli ya oke pembeli karena kalau pelanggan berarti dia membeli ulang oke ya nah bagaimana memperbesar konversi ini pada saat anda sudah mendapatkan traffic dan sudah mendapatkan prospect prospect itu sendiri sebedanya sama traffic apa traffic itu orang yang lewat di tempat anda mungkin viewers ya tapi viewers itu tidak nge-click kalau gak tertarik kalau dia nge-click dia jadi prospect dia beli dia jadi customer ya atau pembeli nah pada saat dia beli itu apa yang membuat dia bisa mau membeli setelah dia nge-click nah itu ini penggugit konversinya itu produk-produk yang dibutuhkan atau minginin tadi loh kayak tadi itu loh jam tangannya minginin terus alat picitnya minginin ya itu minginin ya belum tentu dibutuhkan ada market wants ada market needs bisa jadi mungkin dia tidak tidak dibutuhkan ya tapi minginin itu lebih banyak ya kalau istilahnya cewek itu kan lucu gitu ya lucu eh dibeli eh lucu eh dibeli kan begitu ya nah harga harga yang mungkin menjadi barrier menjadi tidak barrier lagi dikarenakan dimurahkan atau adanya diskon ya insentif bagi si para penjual atau si resellernya untuk nge-push produk itu ya berapa nih aku dapat komisinya begitu komisinya digedein ya dia nge-push produknya ya keterbatasan waktu ya ya kalau beli sekarang dapat diskon lagi sekian persen ini bisa dikombinasikan teman-teman ya tidak harus satu persatu dipakai tidak bisa dikombinasikan nah keterbatasan waktu pembelian juga iya ataupun juga secara psikologis belum tentu secara kebutuhan dan kemudahan pembelian kadang orang udah mau order kok ribet banget ya ordernya kok susah kenapa karena apa pas mau order paymentnya harus ini kalau gak lewat ini gak bisa kan gitu ya nah inilah yang bisa dikasihkan diberi solusi dengan kemudahan-kemudahan pembayaran ya makanya ada yang namanya COD ya bayar bayar di tempat hasilnya begitu kan ini kalau bayar di tempat ini presentasi konversinya bisa ponceng tuh dari dari lead ya ke tempat kita prospek tempatnya konversi bisa 90% kan gara-gara COD ya oke tapi price-nya harus affordable ya nah hasil kan gitu kan kata-katanya up to-nya tuh kecil banget itu ya sampai kadang-kadang kebaca up to harus di mikroskopin tak kelihatan adalah up to ya yang di 70% cuman sedikit doang ya presentasinya cuman 5% yang sisanya adalah mungkin 20% atau 15% ya tapi itulah ya salah kata itu yang membuat konversi naik termasuk kalau harganya barrier to entry tebal itu bisa pakai cilan ini masih pun ini pun nggak saya melepaskan ya dalam masalah dalil apa baik tidak baiknya masalah cicilan karena tergantung buat saya cicilan untuk apa kalau dia misalkan cicilan saya itu kepingin menggagas yuk bisnis ini kepingin menggagas masalah cicilan permesinan atau teman-teman nanti yang mesin produksi atau alat-alat yang dibutuhkan untuk mendukung bisnis Anda nah itu boleh ya karena kadang-kadang kan kalau suatu mesin mesin packaging harganya 40 juta mau beli nggak ada duit cash-nya tapi bisa beli si ngicir sih hitungannya nah kalau nggak dibeli nanti kapasitas pengusiannya bisa dinaikkan ya sudah itu cicilan yang oke apalagi kan nggak pakai riba nah free on care ini juga menjadi barrier to entry-nya ditipisin kan karena kadang-kadang ada suatu sikurusnya teman-teman misalkan Anda milih mana Anda beli harganya 100 ribu tapi ini free on care free on care atau Anda beli 90 ribu tapi masih plus on care nah ini kadang-kadang unsur psikologisnya itu lebih enak yang yang ini nih free on care yang lebih besar ya itu sudah jelas ya teman-teman terbukti yang kayak gini ini secara riset nah tapi ini saya tidak berbicara tentang masalah manipulasi ya teman-teman kalau manipulasi yang sering saya katakan mau itu dalam bentuk sensasional offer ataupun testimony palsu dan macam-macam saya tidak melakukan itu dan tidak suka ya tidak menyetujui juga ya jadi bisnis itu kita mengharap berkah mengharap berkah bukan hanya mengharap closing doang ini yang harus tahu baik ini tujuh formula buka langsung aris ya sekali lagi kalau video saya sendiri originalnya adalah tiga setengah jam itu ada di dampak DVD buka langsung aris yang dijual satu paket ya dengan buku saya itu kalau di videokan setengah jam sudah ada videonya nah disini kita ringkas menjadi dua jam ini pun juga sebetulnya tidak bukan meringkas ini menambah contoh-contoh yang terkini karena pada saat saya meluliskan buku itu di tahun 2015 mungkin ya menuliskan buku itu ya buka langsung aris itu artinya sekarang dalam lima tahun ya mungkin contoh-contohnya perlu di update tadi saya sudah update dan ini melengkapi materi-materi saya yang sebelumnya ya nah ini adalah suatu renungan yang Anda bisa baca atau perlu saya baca baik saya baca mundur sejenak mundur sejenak kadang seorang jenderal itu ya seringkali terlibat emosional dengan bisnisnya nah ini Anda perlu mundur sejenak tarik diri melihat secara helikopter orang-orang yang bilangnya helikopter skop mundur sejenak ya untuk apa meluangkan waktu kita dan menjelikan pikiran kita entah entah mundur sejenak itu dalam artian Anda ke tempat yang bagusnya secara fisik di luar tempat Anda bekerja atau Anda berbisnis Anda keluar bisa di tempat resort yang nyaman kah atau mungkin ke pelatihan-pelatihan sambil bertamasia kah saya makanya kalau pelatihan itu saya masih nyari yang tempat yang asik tempatnya juga harus asik harus resort supaya orang itu mundur sejenak bisa membeningkan pikiran pas pulang dapat ilham dari situ di tengah kesibukan luangkan masa cernikan pikiran mundur sejenak naik ke atas bukit tanda petik bukit kan nah agar bisa melihat mereka disana yang warna merah itu berlari berbut saling sikut red ocean mungkin kita pun saat itu kita ikut nah padahal disampingnya disamping kekacauan ada ruang penuh peluang masih hijau masih biru blue ocean tidak banyak persaingan atau sedikit persaingan nah yuk kita perbaiki kita susun kembali strategi kemenangan kita mempersiapkan dengan matang dan menang tanpa berperang oke lejeki masih luas teman-teman dan bukan hanya masih luas unlimited karena kita Allah itu maha kaya tidak ada habisnya pada saat kita ambil mudah-mudahan bermanfaat yuk kita buka sesi tanya jawab silahkan oh ini yang tanya banyak ya sebetulnya oke sambil menunggu pertanyaan sudah ada maka tolak ukur atau semacam KPI untuk mengetahui posisi usaha kita sekarang apakah sapi perah tanda tanya atau bintang bagus nah jadi sapi perah itu yang jelas bisa diperah menghasilkan tapi biasanya ini yang ditakutkan nanti ini barrier itu entrynya tipis sehingga gak lama lagi sapi perah itu menjadi panting-pantingan jadi berdarah intinya kata kuncinya di barrier to entry kalau makanan sebenarnya banyak tapi makanan itu tidak mudah dijubit secara rasa paham ya anda membuat saus satu saus yang lain gak mudah minuman satu sama minumannya gak mudah intinya itu loh teman-teman yang namanya Red Bull atau cutting tank itu dicontek sama ekstrak gauh banget dan sampai sekarang saya belum bisa menemukan bisa seenak formulanya kerating dengan toret bulit nah itu bukti sekali makanan itu teman-teman buat misalnya nasi goreng itu orang bilang gampang tapi buat saya langganan saya digaduh jati itu buat nasi goreng yang paling pas maksudnya nganin tidak ngenek kalau ngenek kalau ngenek enak banget tapi habis itu gak kepengen lagi atau jangan lagi mau datang ke sana nah jadi variabelnya itu cukup banyak sehingga membuat tidak mudah untuk dipelik atau tidak mudah untuk ditiru bahkan disayangi oke ya baik kalau tanya-tanya itu artinya belum jelas belum jelas menjadi bintangnya alias ini masih research pasarnya masih ada gak terus mungkin ngangenin gak belum tentu ngangenin masih di research nah kalau bintang itu sudah bersinar tapi mungkin masih perlu pendanaan dari satu perah belum usah menghasilkan profit yang bisa kita nikmati nah itu kategori bintang seperti itu lanjut tapi jadi bintangnya sudah sapi perah juga bisa juga baik gimana jingangenin produk sekali pakai mas misalkan kami produksi buku anak atau mainan edukasi anak kan itu produknya sekali pakai perjudul buku ini gak termasuk sekali pakai kan anda bisa membuat judul-judul buku yang lain yang saya kasih contoh yang paling ekstrim kalau yang sekali pakai itu beneran itu itu peti mati teman-teman udah sekali pakai mereferensikannya susah nah itu itu yang yang sudah itu gak gak usah pakai kaedah buka langsung laris kan gini setelah saya menggunakan peti mati ini saya terbebas jadi siksa kubur kan gitu ya ada ber-AC dan bisa karaoke lagi kan gak seperti itu kan itu ekstrim buat saya produk mainan anak mainan edukasi anak itu tidak terkategori sekali pakai itu jelas referral-nya tinggi ya orang kan mereferensikan tadi kan oh ini bagus banget ngevideo ini referensi ini nah dan repeat order repeat order rasa atau varian produk yang sama bisa jadi dengan varian yang berbeda ya contoh ya orang itu kalau beli beli apa sepeda lah enggak apa aja gitu ya saya misalkan sepeda saya beli poligon saya serok dengan poligon saya melihat dengan poligon tapi kan saya gak membeli sepeda dengan tipe yang sama tapi mungkin saya beli sepeda poligon tapi merek yang berbeda misalkan ya itu contohnya gitu ya itu contohnya juga kayak misalkan saya sudah panatik pakai mobil Eropa saya kan beli mobil Eropa terus tapi gak mobil yang sama dong kan gitu kan tapi kan saya mereferensikan mobil oh ini loh belah VW VW itu hemat murah hemat dan bahan bakar terus apa namanya awet kan begitu contohnya begitu dan enak dipakai oke itu contohnya ya baik mohon maaf mau bertanya ya kalau produknya 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 berupa berupa jasa misalnya jasa jahit bagaimana agar produknya bisa nangenin seperti produk-produk yang masih dikenakan nah jadi gini kalau jasa jahit kan buat saya gini aja orangnya repeat order untuk jahitin tempat situ lagi atau mereferensikan sama nih ya yang lain next kalau usaha fashion makanan sedang masa pandemi otomatis permintaan pada pasaran turun saran bagaimana buat mempertahankan usaha saat ini wah ini kan ini bahasan saya di FBM Corona revolusi bis model Corona saya next kan yang saya kepengennya yang berkaitan dengan buka langsolaris ya teman-teman kita tanya jam sampai jam setengah sepuluh teman-teman jadi dua jam materi terus kemudian setengah jam tanya-tanya baik ya izin bertanya usaha saya jasa custom cincin nikah nah jadi bagus pertanyaannya pertanyaan saya apakah yang bisa dilakukan untuk menjadikan jasanya ini dia pas mau nikah lagi tadi saya katakan kalau gak repeat repro karena itu aja paling gampang kata kuncinya begitu kalau dia teman sekali dikarenakan setelah membeli cincin ini saya jadi kepengen nikah lagi ini cincinnya enak banget teman-teman tidak alergi bagus saya meroterasikan kepada Anda yang besok mau beli cincin atau mau menikah belilah cincin nikah di sana makanya saya saran begini yang berjualan cincin nikah cincin nikah itu jadikan sebagai suatu produk penetrasi paham gak? saran saya Anda jangan berhenti stop cincin nikah tapi Anda punya produk kedua produk ketiga yang bukan cincin nikah ya paham ya dan belum tentu cincin bisa jadi mungkin asesoris yang lain setelah cincin tapi bahan dasarnya logam tapi industri nya sama industri kerajinan logam misalkan mungkin gelangnya kalungnya karena Anda mungkin mau beliin ulang tahun pernikahan Anda besok tahun depannya atau anaknya pas lahir anak mau dikasih pindian atau kalung kan bisa juga jadi itu produk penetrasi ya produk pertama jadi produknya adalah sebenarnya logam ya perhiasan logam jadi tidak berhenti di cincin nikah doang cincin nikah adalah produk penetrasi ya yang lain sedangkan produk hijab untuk menghasilkan diferensiasi yang kuat di tengah pasar yang berdarah bagaimana yaitu desain kalau buat saya itu ciri kas bisa desain bisa bahan ya bahan bisa kenyamanan pada saat dipakai kenyamanan itu bisa dua macam bahan dan cahitan karena kadang-kadang teman-teman itu kalau membuat saya kalau nah jadi contoh nih ya teman-teman kalau saya kalau saya itu adalah kenyamanan nomor satu kenyamanan itu artinya bahan sama cahitan model itu nomor dua nah jadi kalau saya begitu melihat misalkan bahan ini bahannya enak duluan terus kemudian kelihatannya ini modelnya sederhana aja bahan saya gak mau suka neko-neko nah saya saya biasanya kalau pakai nyoba pakai saya ginikan dulu saya ginikan kalau cenana ya itu saya ginikan saya angkat-angkat cenana pakai saya saya jongkok-jongkok untuk menyebabkan kenyamanannya kalau misalkan ini ya ini di di ketek di ketek terlalu ketat begini terus saya pakai ini gak enak ya saya gak mau beli nah nah sekarang difrensiasi Anda mau di kenyamanannya ya mau di coraknya atau dimananya di semuanya masih ya ada harga yang harus Anda bayar pada saat Anda mengatakan semuanya makanya ada kata mutiaran ya don't excel at everything excel at certain things itu disebut di blue ocean blue ocean matrix sudah saya upload videonya juga sudah ada di formalbiz.id ya ya di kata kuncinya Anda harus menemukan DNA desain Anda oke materi DNA desain mungkin gak tahu hilang atau tidak bisa di upload ulang kalau belum hilang disampaikan oleh Mbak Rosy Rahmati yang punya beriza next oke frozen food untuk menaikkan pemasarannya apakah ada harus ada legalitas itu jelas ya sudah di dikatakan ya itu di materi saya sudah ada yang live ya nanti teman-teman cek ya di youtube saya juga tentang legal for UKM mungkin ya atau lupa ya semata gitu lah ya melaih hukum ya untuk pengusaha debakan hukum debakan hukum pengusaha nah sudah saya live kan nanti Anda bisa nonton bahwa yes kalau BPOM untuk frozen itu ya oke next mendisibuskan makanan atau minuman yang mudah basi keluar pulau atau keluar kota bagaimana nah harus ada hub-hubnya harus ada hub-hubnya jadi misalkan contoh sampai di tempat ini harus di frozen-kan lagi sampai di tempat itu nanti frozen-kan lagi atau delivery-nya sudah dalam bentuk memang delivery frozen maksudnya mobilnya itu lah mobil frozen kan begitu ya next uji yang nginin pasar sleeping itu ada batas standar atau kapan bisa untuk masuk step berikutnya intinya sleeping bleeding ataupun potensial itu tidak ada hubungan dengan uji yang nginin uji yang nginin hubungannya tidak dengan pasarnya uji yang nginin hubungannya dengan produknya dan itu is emas itu harus keharusan kalau pasar itu itu berbeda ada dua elemen satu pasarnya satu produknya nah kalau produknya nginin tapi pasarnya sleeping ya lambat bertumbuhnya karena dimanya kecil paham ya jadi produknya nginin pasarnya potensial nah itu baru talk chair lanjut bagaimana cara membidik pasar potensial dan uji nginin yang pas saat pandemi ya produknya yang disesuaikan kan pandemi artinya saat kita banyak di rumah kebutuhan kebutuhan atau dimanya itu apa alias pasar potensialnya apa jadi kan saya sudah sebutin pasar potensialnya misalnya pada saat di rumah itu apa tadi hidroponik akuaponik misalkan bodo damber terus kemudian main anak sebetulnya ini saya gak mau ngomong tapi memang ya pasar potensialnya adalah games Netflix juga naik begitu juga pada saat dalam rumah ya atau bekerja di rumah saja ya makanya tapi saya mengatakan gamesnya itu gak harus games dalam bentuk games yang multimedia cuman ini saatnya kita membuat games yang mendistrik game online ya atau game PC komputer itu ya atau HP ya harus pikirkan itu game yang kreatif nah kemudian menggunakan banyak varian rasa atau cukup satu varian rasa kalau saran saya oh ini beda ya pertanyaannya bagaimana cara beda oke oh ini ini untuk untuk makanan ya apakah untuk uji yang lain harus menggunakan banyak varian rasa nah saran saya tidak usah banyak varian rasa kalau banyak varian rasa saran saya maksimum tiga maksimum tiga tiga ini juga kadang-kadang ada strateginya yang satu dibuat produknya yang biasa untuk membuat yang ini jadi nongol ini sebenarnya efek kontras misalkan ada rasa original barbecue sama keju original ini sebenarnya gak gak niat kita jual hanya untuk membuat kontras terhadap yang yang barbecue dan dan apa namanya keju aja paham ya nah jadi yang utama sebenarnya duanya ini teman-teman ini dibuat untuk membuat kontras aja lanjut kalau tujuh formula BLA disambungin dengan tangga bisnis kaitannya gimana jadi tujuh formula bukan rasional bisnis itu ada di tangga bisnis starting pada saat Anda mau membangun usaha pertama kali atau yang omsetnya di bawah 100 juta atau yang tidak stabil omsetnya nah itu di obat-abat lagi di tujuh formula bukan asional risk istilahnya ini adalah framework atau kerangka asuan kerja penganalisis untuk ditarahkan starting atau yang belum stabil omsetnya next bagaimana mengambil 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 tindakan bagaimana mengambil tindakan jika kita mengurusin reseller di sisi lain reseller kita menjual produk sejenis dengan kita di tempat lain sudah menjadi suatu risiko reseller itu tidak loyal karena satu tidak kita bayar juga iya tidak ada moral obligasi sama kita tidak ada dia akan sederhana mencari tentu adil yang lebih menguntungkan bagi dia tapi bisa kita bisa saja yang kita filter dari seribu ketemu yang loyal dua puluh sudah senang dari cari tahun depan seribu lagi dua puluh lagi sudah bagus yang loyal dua puluh sudah bagus nah itu yang kita bingung nah bagaimana mereka bisa loyal kita harus koreksi diri kita sendiri apakah orang itu layak loyal sama kita makanya sering saya katakan loyal tidak loyal loyal itu adalah suatu buah yang kita petik dari apa yang kita tanam nah kita tanam apa sama mereka sehingga mereka gak mau loyal sama kita atau mereka loyal sama kita next kalau buka bisnis dengan tim tapi produknya belum ke ujian ini bagaimana menikapannya masih bahwa simple aja tim yang Anda masuk ini adalah orang yang Anda yang ada di bawah Anda atau mungkin partner kalau partner ya tinggal tanya jendelnya siapa suruh nonton video bersamaan semuanya menyatakan framework yang sama bukan asumaris kalau gue cakap gini seringkali Anda mengatakan ping itu jangan-jangan itu bawahan Anda atau tim Anda yang bukan pemegang saham Anda pemegang saham Anda pemimpinnya tapi Anda tidak punya ketegasan itu yang sering-sering gitu ya itu Anda tidak satu jadi pengusaha atau tidak satu jadi tim jadi pemimpin sebagai seorang leader harus memiliki influence harus bisa Anda mengerti ini adalah hal yang wajib yang Anda ngomong oke ini ini pengarahan saya seperti gini ini bukan sesuatu yang harus dinegosiasikan selesai kan begitu aja kalau tidak satu framework memang susah apalagi kalau gurunya ngeluruh ini duluan belajar sana belajar framework sana susah makanya biasanya orang-orang yang lompat-lompat seperti itu tidak mendapatkan keberkahan untuk pertama kali kita membuat suatu produk branding kita apa yang pertama harus dilakukan apakah optimalisasi kesemasan di awal mampu mendokrak penjualan ini branding kita ada materinya branding for UKM nah branding for UKM nanti ada materinya Anda ngikutin aja materi branding oke next apakah ada standarnya untuk membuat kemasan seperti desain dan bahan ada kemudian kemasan yang premium untuk produk fashion itu bagaimana masih nanti kemasan pada saat desain kemasan saja ada materinya khusus tapi yang jelas seperti ini jangan Anda Anda harus tahu dulu journeynya orang membeli produk Anda apakah kemasan tadi itu kalau untuk produk fashion kan kemasan bukan bukan sesuatu yang membuat keputusan untuk membeli kemasan itu hanya akan membuat orang itu puas pada saat sudah membeli dan meng-imagekan produk Anda value-nya sekian gitu loh bukan di bawahnya itu yang akhirnya membuat orang itu loyal pada brand Anda atau mau beli lagi melambah itu aja paham ya jadi ini penunjang jadi bukan berarti gini nanti Anda membuat kemasan fashion terus Anda buat kemasannya mahal misalkan fashion akhirnya produknya 200 ribu ya kemasannya 100 ribu terus Anda jual 300 ribu jadi akhirnya tidak affordable atau akhirnya tidak bertit terus Anda mau jelasin gini loh ini ada foto produknya dengan foto kemasannya wah ini produknya ini produknya harganya sekian tapi ini kemasannya lebih mahal ini orang mau beli kemasan mau beli produk mahal ya semangat ya langkah dengan masalah kemasan yang pertama diambil kalau produknya di display seperti itu artinya foto yang membuat melirik video display produk yang membuat melirik desain yang membuat belirik oke lanjut 10 menit lagi ya oh 7 menit lagi uji yang mengenai produk herbal bagaimana mas produk herbal makan waktu dampaknya berapa lama nah itulah saat sudah berdampak baru di bisa dikatakan oke lanjut misal kita udah punya produk yang ngenim tapi jualannya masih bergantung sama beberapa platform tertentu kapan dan bagaimana tahapan-tahapan kita mulai keluar dari ketergantungan tersebut buat saya gini jangan jual semua produk di platform tersebut saya sebut platformnya ini kalau bisnis tidak seperti gitu ya ya kambret place lah kebanyakan seperti itu ya anda ketergantungan kebanyakan mereka database sebenarnya mungkin database anda harus miliki pada saat anda mengirimkan produk anda anda punya alamat ini dipakai buat profiling matanya besok oke ini masuk ke database maintain database anda dengan konten-konten oke dengan hubungan nah ini seringkali saya perhatikan dari teman-teman itu menjual produk fashion kontennya smart fashion jual tidak fashion bisa jadi pas anda dari profil target pasarnya bisa jadi mungkin fashion hidup lah ya usia sekian sampai sekian misalnya 25 tahun sampai 30 tahun oh berarti ibu muda di bawah 25 tahun berarti calon ibu nah gitu ya kalau calon ibu berarti nanti mungkin anda bisa bicara masalah tentang masalah taruh masalah persiapan pernikahan kalau sudah nikah semuanya berarti mempertahankan pernikahan parenting jadi tidak harus ya anda menjual hijab itu harus postingannya cuma hijab luar nah jadi postingannya berbeda dengan hijab itu sendiri tapi target pasarnya serupa nah ini di maintain database-nya itu cara memaintain seperti itu ya nah jadi kembali lagi boleh ada tempat platform tadi yang anda katakan setelah itu anda maintain database-nya dengan konten-konten tersebut nah besok jualannya mungkin private langsung kan dari dari apa chat ya bisa chat bisa bisa apps yang anda miliki ya kalau bisa punya apps itu lebih bagus ya oke yang lain uji ngenin lebih baik menggunakan kemasan yang biasa saja dengan harga murah atau menggunakan kemasan yang bagus ini bagus nih kata-katanya uji ngenin ya saya kasih PR untuk tonton video saya jangan banyak di video saya buka nasionalis oke lanjut ya dan videonya Gessen ya tentang Gessen Aska ya buka nasionalis nanti cek aja usaha ayah saya sudah 30 tahun jualan meleng dan gorengan 21 masam wah masya Allah ini ya saya pernah buka cabang belum berhasil gimana masji biar punya tabang dengan hanya jualan meleng saja saya bikin meleng sudah dikasih bapak oke ini saya bicara meleng saya punya kenangan karena saya invest pertama kali itu diusaha meleng di umur 16 tahun oke ini jawabannya besok materinya di reprofiling mengurai genetika kesuksesan yang materi itu membicarakan bagaimana membuka cabang mengulang kesuksesan yang pertama oke itu tepatnya di hukum semut tapi di besok saya akan debarkan hukum semut itu sedikit dan reprofiling next uji yang ngenin untuk bengkel mobil di mana masji apakah harus harus terus kemana harus uji apa bisa ke komunitas mobil ini juga penting kalau uji ngenin mobil itu jangan sampai orang itu balik lagi ke situ dan rusak terus jadi ini kebalikannya jadi uji uji yang ngenin mobil itu harusnya pas dia pulang dia puas nggak balik-balik lagi ke sana mungkin mobilnya nggak rusak-rusak lagi nanti tentu aja dia tidak terpukul itu kalau baca gini ya montir atau bengkel mobil itu itu biksu yang paling susah begitu kepercayaan sudah terbangun orang sedang loyal ini mirip kayak orang buka salon kalau potongnya sudah cocok dia orang itu bukan balik di situ terus saya tidak mudah percaya dengan bengkel mobil ini bengkel mobil yang sudah resmi pun juga kadang-kadang saya harus balik lagi ke situ balik lagi ke situ itu saya jadi ini kayaknya aku kayak senang ditipu dan begitu ada kerusakan di kita aja tuh udah harus langsung ganti satu blok karena nggak pernah mau mikirin untuk istilahnya apa ya bisa diganti partnya satu doang ini aja tidak usah satu bloknya supaya nggak mukul harga saya tapi cuman di tempat bengkel resmi seringkali terjadi seperti itu ya makanya tetap ada celah bagi bengkel-bengkel lain tidak harus servis gratis tapi mungkin bisa servis ke orang-orang tertentu ini kalau dokter mobil itu kan menggunakan produk-produk penetrasi tidak harus anda dengan servis yang gede tapi dengan servis yang kecil kalau di diskon dengan ganti oli-nya mungkin boleh atau mungkin asun up-nya digratisin boleh juga jadi ada produk-produk penetrasi ada produk unggulannya ya manfaatkan itu next legalitas produk bisa dijadikan untuk diferensiasi produk bisa Bepom bisa tapi bukan diferensiasi itu buat saya itu adalah syarat diferensiasi itu kalau orang lain nggak punya itu yang lain kalau bikin produk baru dari produk yang sudah ada tapi produk yang sudah ada itu bukan punya kita jadi produk orang lain kita wujud ubah wujudnya jadi produk baru yang sangat susah itu kalau kita ngomong sesuatu yang smooth-smooth gini nggak ngerti ini produknya apa ini kan ada yang ada patentnya atau tidak ada patentnya kan gitu kalau nggak ada patentnya masrah itu sah aja cuman kita nggak ngerti ini produknya diomongin apa yang lain haruskah riset itu berapa lama ya bisakah menelakuin riset sambil jalan sebuah produk bisa bagusnya idealnya emang risetnya sambil jalan produk cuman jangan terlalu tinggi harganya duluan terus juga bilang aja ini kita masih promosi kita mau minta masukkan namanya jujur gitu aja jadi ada diskonnya boleh supaya orang nggak kecewa berlebihan kalau buat saya waktu berapa lamanya itu tergantung samplingnya contoh aja semakin besar samplingnya semakin akurat nah cuman kalau buat saya angka 3 bulan itu minimum lah untuk menguji coba produk 3 bulan usaha yang masih jadi bintang apakah masih jadi bintang apakah harus dijual ini salah mungkin bagaimana uji nganin produk gasa abunus anda nonton anda nggak merekomendasikan nggak ngeviralin nggak gampangnya kalau zaman sekarang lebih enak dari zaman dulu uji ini simpel aja dideongin posting ibu-ibu memviralkan nggak kalau viral referral ngeviralin itu 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 ngeviralin next c ya bukan g ya saya agak bingung antara mending ngebranding produk sendiri atau mengumpulkan produk-produk terbaik harus diri branding jadi nama toko gitu misalnya misalnya tempat beli makanan atau minuman ini ada 2 macam teman-teman ini nanti materinya ada di branding tapi sebenarnya sudah saya pernah posting juga nanti tolong di posting ulang kalau bisa malam hari ini kalau sudah ada tentang hijrah dari pedagang kebisnis ini adalah video yang paling banyak ditonton dari semua video saya selain bukan asularis hijrah dari pedagang kebisnis itu ditonton mungkin 200 ribu lebih nah itu di postingkan nanti ada cara ngebranding produk atau ngebranding toko jadi mau ngebranding mana produk atau toko bisa oke baik teman-teman sudah jam 21.30 waktunya sudah habis kita sudah 2.30 sampai 2.30 jam ini 2.27 terima kasih atas perhatiannya sudah mantengin video saya dengan 200 orang lebih rata-rata besok saya harapkan yang sudah 1000 lebih datar itu nonton kalau enggak kita remove aja gimana ya dari pendatarannya kita ya teman-teman kita sudah dipunjung ya 28 ya teman-teman terima kasih atas perhatiannya atansinya harapan saya itu simpel aja teman-teman praktekinlah ilmu ini ya saran saya juga daripada Anda bingung Anda enggak usah mencapur adukkan framework satu dengan framework yang lain lebih mudah untuk Anda terapkan step by step nya insya Allah materi 7 formula ini sudah teruji ngangani dalam arti teruji di usahanya kawan-kawan untuk diperhatikan perhatikan itu dan besok kita masuk ke materi yang kedua besok lusa ya teman-teman masuk ke materi yang kedua saran saya kalau Anda sudah menonton video saya ini coba tonton lang terus kemudian buatin resumanya habis buatin resuma itu sebetulnya lagi itu adalah action plan apa saja yang akan aku lakukan untuk perbaikan bisnisku kalau belum punya bisnis aku mau mencoba apa jadi supaya ilmu ini menjadi pemahaman bukan sekedar namanya pengetahuan kalau guru saya mengatakan zakat dari suatu keilmuan adalah dengan mempraktekannya kalau baik ya diperhatikan oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terutama untuk dana kebajikan umat pegadaan syariah para petinggi di pegadaan syariah yang sudah membantu kita mengadakan event online ini meskipun online insyaallah akan bermanfaat ya teman-teman semuanya dan ini adalah kelas umum nanti di selain kelas umum juga akan ada kelas khusus yang syarat dari kelas khusus adalah sudah harus menonton video kelas umumnya duluan ya jadi anda-anda yang nanti akan mengikuti perlombaannya di kelas khusus atau mentoring khusus mendapatkan mentoring khusus anda harus mengikuti video-video kita ini duluan ya dan tentu aja resumenya mendingan sekarang di resumen duluan karena masih ada satu hari waktu kita akan masuk ke mati yang kedua reprofiling terima kasih assalamualaikum selamat menikmati terima kasih selamat menikmati